Ledakan. Retakan. Pria parubaya berbaju hitam menghancurkan dirinya sendiri, dan aura destruktif menyebar antara langit dan bumi seperti gelombang yang mengamuk. Gletsernya pecah, dan tanahnya tenggelam. Kekosongan itu berputar dengan gila-gilaan, seolah-olah akan terbelah. Engah. Nenek moyang keluargamu adalah yang paling dekat, jadi dialah yang menanggung beban terbesarnya. Wajahnya menjadi pucat, dan dia mengeluarkan setegup darah. Sudah cukup untuk melihat bahwa budidaya pria parubaya berbaju hitam lebih kuat daripada pria berjubah putih. Setidaknya penghancuran dirinya bisa menyebabkan sedikit kerusakan pada leluhur keluargamu. Dan karena cedera leluhur keluargamu, aura kaisar yang memenjarakan Qin Fei yang sedikit mengendur. Qin Fei yang memanfaatkan kesempatan itu, dengan tegas membuka portal, dan masuk tanpa menoleh ke belakang. Saat dia menghilang, ledakan destruktif dari penghancuran diri pria parubaya berbaju hitam itu meraung. Portal itu langsung hancur, tapi tidak ada jejaknya. Bajingan. Melihat pemandangan ini, nenek moyang keluargamu sangat marah. Dia yakin dia bisa dengan mudah membunuh pria parubaya berbaju hitam itu. Tapi yang tidak dia duga adalah orang-orang dari pil pagoda ini sangat gila. Mereka menghancurkan tubuh mereka sendiri tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dua kali sekarang. Itu semua karena penghancuran diri orang-orang dari pil pagoda sehingga Qin Fei yang dapat melarikan diri. Jadi di dalam hatinya, kebenciannya terhadap pil pagoda semakin kuat. Di langit di atas gletser. Sosok yang menyedihkan muncul begitu saja. Itu adalah Qin Fei yang hampir saja. Dia mengamati sekelilingnya dan menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih ada. Baru saja. Jika dia terlambat satu langkah, bahkan jika dia tidak dibunuh oleh leluhur keluargamu, dia akan mati akibat ledakan itu. Kekuatan penghancuran diri kaisar perang bukanlah sesuatu yang bisa dia tolak. Setelah sekian lama, dia akhirnya tenang dan membawa Yan Wei keluar. Bukankah ini terlalu beresiko? Yan Wei memandang Qin Fei yang tanpa daya. Dia belum pernah melihat pemuda segila itu. Ini sedikit gila, tapi pada dasarnya itu sesuai ekspektasi saya. Qin Fei yang tertawa. Sesuai harapanmu. Yan Wei terkejut. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Mengapa kamu begitu yakin bahwa orang-orang dari menara utama akan meledakan diri mereka sendiri? Itu mudah. Selama aku mengatakan bahwa aku memiliki bukti di tanganku, terlepas dari apakah itu benar atau tidak, leluhur agung klanmu tidak akan membiarkanku pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat. Dan satu-satunya cara untuk menghentikanku pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat adalah dengan membunuh pria paruh baya berbaju hitam itu. Leluhur agung klanmu begitu kuat sehingga pria paruh baya berbaju hitam jelas bukan lawannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Kata Qin Fei Yang. Yan Wei tiba-tiba mengerti dan berkata, Jadi, kamu sudah merencanakan semua ini. Tapi, apakah kamu tidak takut pria paruh baya berpakaian hitam itu akan berpindah pihak dan bergabung dengan keluargamu? Qin Fei Yang berkata, Kalau begitu izinkan saya bertanya, Maukah Anda membiarkan seseorang yang mengetahui rahasia Anda tinggal di dunia ini? Aku tidak akan melakukannya. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Itu benar. Klanmu telah merencanakan konspirasi besar. Bagaimana mereka bisa membiarkan pria paruh baya berbaju hitam terus hidup di dunia ini? Bahkan jika dia bergabung dengan klanmu, Leluhur agung klanmu tidak akan membiarkannya pergi. Dan pria paruh baya berbaju hitam, Sebagai utusan ilahi dari menara utama, Secara alami dapat melihat melalui ini. Jadi, dalam menghadapi situasi tanpa harapan seperti ini, Lebih baik meledakkan dirinya sendiri. Dengan cara ini, Ini bisa menciptakan peluang bagiku untuk melarikan diri. Lagi pula, Hanya aku yang tahu kebenarannya. Tentu saja. Jika leluhur agung klanmu bisa menerima pengkhianatannya, Maka aku hanya bisa mengakui bahwa aku tidak beruntung. Kata Qin Fei Yang. Luar biasa. Setelah mendengar ini, Yan Wei mengacungkan jempol pada Qin Fei Yang tanpa ragu-ragu. Meskipun pemuda di depannya tidak terlalu kuat, Otaknya benar-benar tidak sebanding dengan orang biasa. Namun, Aku tidak bisa membiarkan pria paruh baya berbaju hitam itu mati sia-sia. Lagi pula, Karena dialah aku bisa melarikan diri. Aku akan mengingat akun ini dulu, Lalu aku akan menemukan klanmu dan menyelesaikannya bersama. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Yan Wei bertanya, Lalu apa rencanamu sekarang? Saya ingin pergi ke kerajaan ilahi pusat, Tapi saya sedikit khawatir. Kata Qin Fei Yang. Api alkimia di wilayah kelima hingga kesembilan telah jatuh ke tangan klanmu, Jadi tidak perlu terus tinggal di sembilan wilayah tersebut. Apa yang Anda khawatirkan? Yan Wei bertanya. Mu King. Meskipun orang ini terluka parah oleh utusan ilahi dari menara utama, Saya merasa dia pasti tidak akan mati. Dan mata mahatahunya merupakan ancaman yang terlalu besar bagiku. Jika dia juga berada di kerajaan ilahi pusat, Maka tidak peduli bagaimana aku menyamar, Aku akan ketahuan. Kata Qin Fei Yang. Ini memang sebuah masalah. Tapi menurutku dibandingkan dengan Mu King, Leluhur agung dan leluhur kedua klanmu adalah ancaman yang lebih besar. Karena mereka pasti tidak akan membiarkanmu memasuki kerajaan ilahi pusat hidup-hidup. Kata Yan Wei. Anda salah. Klanmu tidak akan membunuhku sekarang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Mengapa? Yan Wei terkejut. Aku tidak tahu. Mungkin di mata mereka, saya masih berharga. Aku akan mengatakan yang sebenarnya padamu. Faktanya, Klanmulah yang memikatku ke benua yang terlupakan. Kata Qin Fei Yang. Mereka memikatmu ke sini. Yan Wei terkejut. Jadi, memang ada yang mencurigakan dalam hal ini. Kamu tidak perlu khawatir tentang klanmu. Sekarang, Orang-orang yang mengetahui kebenaran sudah mati. Bahkan jika saya mengatakan yang sebenarnya, Tidak ada yang akan mempercayai saya. Sekarang, Saya harus mengkhawatirkan pil pagoda. Mereka pasti akan memburukku jika mereka tidak mengetahui kebenarannya. Kalau saja saya punya bukti di tangan saya, Saya tidak akan pasif begitu. Qin Fei Yang menghela nafas. Masuk akal. Yan Wei mengangguk. Tiba-tiba, Dia tersenyum dan berkata, Belum tentu. Apa maksudmu? Qin Fei Yang terkejut dan menatapnya dengan curiga. Kamu tidak tahu, kan? Faktanya, Setelah kamu meninggalkan kastil, Gadis kecil luhong itu mengeluarkan kristal gambar itu. Yan Wei tersenyum. Mengeluarkan kristal gambar. Qin Fei Yang sedikit bingung. Tiba-tiba, Dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan heran, Maksudmu, Dia merekam percakapan antara aku, Leluhur klanmu, Dan pria parubaya berpakaian hitam. Ya. Yan Wei mengangguk. Qin Fei Yang terkejut dan berkata dengan marah, Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kamu membuatku khawatir di sini begitu lama. Yan Wei tersenyum dan berkata, Bukankah aku ingin memberimu kejutan? Bagaimana? Apakah ini kejutan? Ya 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 ya. Qin Fei Yang mengangguk lagi dan lagi, Sangat gembira. Dengan bukti, Mudah untuk melakukan sesuatu. Klanmu ini tidak akan bangga lama-lama. Yan Wei tersenyum dan berkata, Kapan kamu akan pergi ke kerajaan ilahi pusat? Segera. Kata Qin Fei Yang. Segera. Senyuman di wajah Yan Wei tiba-tiba membeku. Melihat ini. Qin Fei Yang menepuk kepalanya dan berkata, Lihat kepalaku, aku lupa apa yang aku janjikan padamu. Oke, aku akan menemanimu kembali ke suku dulu, Lalu pergi ke kerajaan ilahi pusat. Ini. Sebaliknya, Yan Wei ragu-ragu. Apa yang salah? Qin Fei Yang bingung. Ini. Saya pikir, saya bisa kembali sendirian. Kata Yan Wei. Eh. Qin Fei Yang terkejut dan berkata tanpa daya, Kamu tidak terlalu percaya padaku. Tanpa keraguan. Yan Wei pasti khawatir Qin Fei Yang akan mempersulit anggota klannya. Ini bukan masalah percaya atau tidak, Tapi saya harus bertanggung jawab terhadap mereka. Saya tidak bisa membiarkan mereka masuk ke dalam lubang api. Kata Yan Wei. Lubang api. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Dia ingat bahwa di kekaisaran Qin besar, Ada banyak sekali orang yang ingin menjilatnya. Tapi di mata Yan Wei, Dia sebenarnya adalah lubang api. Itu benar-benar sebuah pukulan. Qin Fei Yang meliriknya dan mengangguk tak berdaya. Oke, aku tidak akan pergi. Apakah kamu puas sekarang? Haha. Yan Wei tersenyum canggung. Qin Fei Yang melambai dengan tidak sabar dan berkata, Pergi dan cepat kembali. Aku akan menunggumu di sini. Oke. Yan Wei mengangguk, Mengeluarkan portal, Membukanya dengan cepat, Dan segera menghilang di depan mata Qin Fei Yang. Lubang api. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan tawa. Sepertinya dia harus mencari kesempatan untuk memberitahu Yan Wei ini, Agar dia tidak memperlakukannya seperti wabah sepanjang hari. Desir. Kemudian. 832. Wilayah ke-8. Di Gletser tertentu, Ada suku besar. Suku ini meliputi wilayah seluas puluhan mil. Rumah-rumah kayu tua tersusun rapi seperti bintang di langit. Di sekeliling mereka terdapat deretan pagar kayu tinggi yang tertutup salju, Seperti tembok kota, Menghalangi desiran arus dingin suku ini. Namun, Di suku besar ini, Tidak ada satu orang pun. Bahkan seorang anak pun tidak. Sekilas, Selain rumah, Yang ada hanya salju, Seolah kota kosong. Di depan gerbang suku, Ada sebuah tablet batu yang tingginya lebih dari 10 meter. Di atasnya ada pola yang terukir. Itu adalah harimau raksasa emas, Di antara alisnya, Ada kata, Raja, Yang menarik perhatian, Dan matanya yang seperti lonceng bersinar. Meskipun itu hanya sebuah pola, Itu sangat nyata. Itu seperti harimau raksasa sungguhan, Tersegel di dalam loh batu, Memancarkan aura raja yang mengejutkan. Dan inilah totemnya. Di bawah totem, Ada empat kata tebal. Suku macan langit. Tiba-tiba, Seorang anak berlari keluar dari salah satu rumah. Anak ini baru berusia 3 atau 4 tahun, Dengan gigi taring kecil, Mengenakan dudau merah, Dan lonceng emas tergantung di lehernya. Saat dia berlari, Bel berbunyi nyaring. Tetapi, Mulut anak itu penuh darah. Lebih-lebih lagi, Ada jejak cahaya haus darah di mata kecilnya, Dan dia tampak penuh permusuhan. Dia berdiri di tengah salju di luar, Melihat sekeliling. Matanya tiba-tiba bersinar, Dan dia menyeka darah dari mulutnya, Dan permusuhan di antara alisnya menghilang seketika. Saat ini, Seorang pria kuat berpakaian hitam turun di langit di atas suku harimau langit. Itu adalah Yan Wei. Anak di dudau mengangkat kepalanya dan menatap Yan Wei, Dengan senyum polos di wajah kecilnya yang merah muda, Dia terlihat sangat patuh. Aku akhirnya kembali. Pada saat yang sama, Yan Wei berdiri di langit, Memandangi suku di bawah, Dan untuk sesaat, Dia dipenuhi dengan emosi. Saat itu, Dia pergi ke gletser naga hitam dengan penuh percaya diri, Tetapi pada akhirnya, Dia tidak hanya tidak mendapatkan warisan naga iblis, Dia hampir mati di dalam. Pada akhirnya, Dia selamat, Tapi dia direduksi menjadi pelayan orang lain. Hidupnya berada di luar kendalinya. Jika surga bisa memberinya kesempatan lagi, Dia lebih baik mati daripada memasuki gletser naga hitam. Itu semua karena keserakahan. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri dan mengatur emosinya. Senyum tipis muncul di wajahnya. Dia terus menyembunyikannya karena dia tidak ingin klannya memperhatikan apapun dan mengkhawatirkannya. Hmm. Tapi saat dia hendak turun, Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Kemana perginya penduduk suku tersebut? Kenapa dia tidak melihat satupun dari mereka? Secepatnya. Dia menemukan anak itu di dalam dudou. Suara mendesing. Dia melintas dan mendarat di depan anak itu. Dia berjongkok dan dengan lembut meraih bahu anak itu. Dia tersenyum dan bertanya, Anak siapa kamu? Di mana yang lainnya? Fakta bahwa suku macan langit memiliki totemnya sendiri berarti setidaknya ada satu juta dari mereka. Bahkan jika Yan Wei adalah pemimpin suku dengan satu juta orang, mustahil baginya untuk mengenal semua orang. Aku tidak tahu. Paman, bisakah kamu mengantarku pulang? Saya pikir saya tersesat. Balita itu menggelengkan kepalanya. Suaranya sangat kekanak-kanakan, dan ada sedikit kebingungan di wajah kecilnya. Oke. Yan Wei tersenyum penuh kasih sayang. Dia mengulurkan tangan dan menggendong anak itu. Dia bertanya, Siapa nama orang tuamu? Nama orang tuaku. Biarkan aku berpikir. Balita itu menggaruk kepalanya dan tiba-tiba tersenyum. Aku ingat sekarang. Ayahku bernama Hades dan ibuku bernama Grim Rapper. Neraka. Malaikat maut. Yan Wei tercengang. Dia mengulurkan tangan dan menyentuh dahi anak itu. Dia tidak demam. Kenapa dia berbicara omong kosong? Berderak. Saat ini. Pintu rumah di samping dibuka perlahan. Seorang pria kekar dengan hati-hati menjulurkan kepalanya dan mengamati bagian luar. Pemimpin. Saat dia melihat Yan Wei, pria kekar itu terkejut. Namun, saat dia melihat anak itu dalam pelukan Yan Wei, wajahnya berubah dan dia berteriak, Pemimpin, hati-hati. Hem. Yan Wei kaget. Dia dengan cepat mengamati sekeliling dan kemudian memandang pria kekar itu. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Hati-hati terhadap apa? Hati-hati terhadap dia. Pria kekar itu menunjuk ke arah balita itu, wajahnya penuh ketakutan. Apakah ada masalah dengan dia? Yan Wei dengan curiga menundukkan kepalanya dan menatap anak dalam pelukannya. Anak itu menyeringai padanya. Langsung. Perasaan krisis yang kuat muncul di hati Yan Wei. Tanpa pikir panjang, dia buru-buru mengusir anak itu. Tapi di waktu yang sama, anak itu mengulurkan tangan kecilnya. Lengan kecil berwarna merah muda dan lembut itu seperti pisau tajam. Dengan suara puci, itu menembus perut bagian bawah Yan Wei. Ah! Yan Wei langsung berteriak kesakitan. Wajahnya berubah. Pemimpin. Bajingan kecil, aku akan bertarung denganmu. Melihat ini. Pria kekar yang bersembunyi di balik pintu meraung dan bergegas menuju Yan Wei dengan gila. Apa? Pemimpin sudah kembali. Dan auman pria kekar itu membuat khawatir seluruh suku harimau langit. Bang-bang-bang. Pintu-pintu diketuk terbuka satu demi satu. Sekelompok orang bergegas keluar. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Itu benar-benar pemimpinnya. Suku harimau langit sedang gempar. Mereka semua bergegas menuju Yan Wei. Adapun balita itu, setelah menghancurkan laut Ki Yan Wei, dia dengan cepat mundur. Berdiri di atas salju, dia mengamati kerumunan di sekitarnya. Kemarahan yang hilang di antara alisnya muncul kembali. Pemimpin, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Pria kekar yang pertama kali menemukan Yan Wei berlari ke sisi Yan Wei dan bertanya dengan prihatin. Laut Kiku hancur olehnya. Wajah Yan Wei pucat dan anggota tubuhnya lemah. Dia hanya berdiri dengan bantuan pria kekar itu. Dia menatap balita itu dan bertanya, Siapa kamu? Apakah kamu tidak melihat? Saya hanyalah seorang anak kecil. Balita itu mengedipkan mata kecilnya dan menatap Yan Wei dengan sedih. Pemimpin, jangan tertipu dengan penampilannya. Pria kekar itu buru-buru mengingatkan. Ya, bajingan kecil ini tidak hanya kuat, metodenya juga sangat kejam. Banyak anggota suku kami yang tewas secara tragis di tangannya. Semakin banyak orang berkumpul di belakang Yan Wei, mereka semua berteriak dengan kemarahan yang wajar. Aku tidak mau. Tapi darah mereka enak sekali. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Balita itu berkata dengan takut-takut. Apa maksudmu? Yan Wei tidak mengerti. Setiap kali dia membunuh seseorang, dia akan menyedot darahnya hingga kering. Hanya mayat kering yang tersisa. Selama periode ini, lebih dari 10 ribu anggota suku telah tersedot hingga kering. Dia sungguh tidak manusiawi. Dia vampir. Anggota suku itu berteriak sedih. Menghisap darah mereka hingga kering. Mata Yan Wei bergetar, di mana Imam Besar dan yang lainnya. Imam Besar sudah mati. Bukan hanya Imam Besar saja yang mati, semua biksu pertempuran di suku kita juga dibunuh olehnya. Kerumunan itu berteriak sedih. Ledakan. Mendengar ini, Yan Wei merasa seperti disambar petir. Tubuh dan pikirannya bergetar dan pikirannya bergemuruh. Mereka semua mati. Kenapa ini terjadi? Hanya setahun yang singkat sejak dia meninggalkan sukunya. Mengapa banyak hal terjadi? Kapan ini terjadi? Dia memandang anggota suku di belakangnya dan bertanya. Suaranya lemah dan matanya redup. Seolah-olah dia telah berumur beberapa dekade. Setengah tahun yang lalu. Selama setengah tahun terakhir, kami seperti binatang yang dipelihara olehnya. Kami hidup dalam keputusasaan setiap hari tanpa harapan apapun. Pemimpin, kamu seharusnya tidak kembali. Jika kamu tidak kembali, suku macan langit masih memiliki harapan untuk bangkit kembali. Tapi sekarang, kami tidak hanya akan mati, kamu juga akan mati. Kerumunan itu berteriak sedih. Para tetua suku menangis. Sedangkan anak-anaknya berbaring di pelukan orang tuanya dan menangis dengan keras. Ketidakberdayaan tertulis di seluruh wajah mereka. Yan Wei berkata, Apakah ini alasan mengapa kamu tidak mengirimiku pesan? Ya. Dia terlalu kuat. Dia membunuh imam besar dalam sekejap. Apa gunanya menelponmu kembali? Kamu masih tidak bisa menyelamatkan kami. Beberapa lelaki tua mengeluh. Apa? Mendengar ini. Hati Yan Wei sedang kacau. Seseorang harus mengetahuinya. Hypris memiliki tingkat kultivasi yang sama dengannya, seorang sein pertempuran bintang delapan. Bagaimana dia bisa terbunuh dalam sekejap? Seberapa kuatkah anak ini? Dia tiba-tiba menoleh dan menatap anak di dalam dudou. Dia berteriak, Siapa kamu? Mengapa kamu melakukan ini pada suku harimau langit? He he. Anak di dudou itu menyeringai dan berkata sambil bercanda, Apakah kamu masih ingat keluargamu? Anda. Mata Yan Wei membelalak. Dia menelan ludahnya dan berkata, Kamu berasal dari keluargamu. Ya. Anak di dudou itu mengangguk. Wajah Yan Wei menjadi pucat. Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan takut ketika mendengar tentang keluargamu. Sebaliknya, dia akan meremehkan. Tapi sekarang, dia tidak berani. Dia secara pribadi pernah mengalami teror keluargamu. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diprovokasi oleh suku harimau langit. Mengapa? Dia bertanya. Bukankah ini sederhana? Kamu membantu Qin Fei Yang dan melawan keluargamu. Tentu saja, keluargamu tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Dengan kekuatan keluargamu, akan terlalu mudah untuk menemukan suku macan langit. Bagaimana dengan ini? Sejak kamu kembali, beritahu aku keberadaan Qin Fei Yang. Atau, menipu dia untuk datang ke sini. Saat suasana hatiku sedang bagus, aku mungkin akan melepaskan suku macan langit. Anak di dalam dudou tersenyum. Bantu Qin Fei Yang. Pemimpin, apakah yang dia katakan itu benar? Kenapa kamu bersama Qin Fei Yang? Anda harus tahu bahwa dia adalah orang yang diinginkan pil pagoda untuk mati. Anggota suku dari suku macan langit memandang Yan Wei dengan tidak percaya. Apakah menurutmu aku mau? Yan Wei menghela nafas dalam-dalam. Dia memandang anak di dalam dudou dan berkata, jika kamu ingin membunuhku, aku akan mengakuinya. Aku hanya memintamu untuk melepaskan anggota sukuku. Apakah menurutmu itu mungkin? Kamu hanya punya satu pilihan sekarang, yaitu menipu Qin Fei Yang di sini. Kata anak di dudou. Saya sudah berpisah dengannya. Saya tidak tahu di mana dia sekarang. Dan saya belum membangun jembatan dengannya, jadi saya tidak bisa menghubunginya. Kata Yan Wei. Kalau begitu aku tidak punya pilihan. Aku hanya bisa membunuh anggota sukumu satu per satu. Anak di wajah dudou itu menjadi dingin. Matanya dipenuhi darah. Itu adalah cahaya yang haus darah, penuh dengan kebrutalan yang tak tertandingi. Dia mengulurkan lengannya dan seorang anak laki-laki berusia 12 hingga 13 tahun di antara kerumunan itu terbang ke arahnya tanpa terkendali. Lautan Qin Yang Wei hancur dan dia kehilangan seluruh budidayanya. Dia tidak bisa menghentikannya dan hanya bisa menyaksikan anak laki-laki itu mendarat di depan anak yang mengenakan dudou. Rasa darah segar terlalu enak. Anak yang memakai dudou mengjilat bibirnya dan dengan lembut memotong anak laki-laki itu dengan jarinya. Sebuah luka muncul di tubuh anak laki-laki itu dan darah mengalir keluar. 833 Ayah, Ibu, selamatkan aku. Pemuda itu segera mulai menangis minta tolong, wajah mudanya dipenuhi ketakutan. Lepaskan anakku. Seorang pria dan seorang wanita berlari keluar dari kerumunan dan bergegas menuju anak itu tanpa mempedulikan nyawa mereka. Wajah Yan Wei berubah, dan dengan cemas berteriak, cepat hentikan mereka. Beberapa pria berotot segera bergegas ke depan dan memeluk erat pria dan wanita itu. Kedua orang ini hanya berada di level master perang. Jika mereka bergegas maju seperti ini, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Biarkan aku pergi. Saya ingin menyelamatkan anak saya. Namun, pria dan wanita itu sepertinya kesurupan saat mereka mengaum dengan gila. Mereka tidak dapat disalahkan atas hal ini. Di dunia ini, orang tua mana yang tidak peduli dengan anaknya. Melihat anak mereka berjalan menuju kematian selangkah demi selangkah, tentu saja mereka akan menjadi gila. Tenang. Yan Wei mengerutkan alisnya dan berteriak. Itu bukan anakmu, tentu saja kamu bisa tenang. Biarku beritahu, alasan mengapa suku harimau surgawi kita berada dalam kondisi seperti ini hari ini adalah karena kamu. Jika kamu tidak berkolusi dengan Qin Fei Yang, apakah dia akan datang ke sini? Jika dia tidak datang, imam besar dan yang lainnya tidak akan mati sia-sia, dan anak kita tidak akan meninggal secara tragis. Pria dan wanita itu meraung seolah-olah mereka sudah gila. Mendengar kata-kata ini, anggota klan harimau surgawi lainnya juga terdiam. Meskipun mereka tidak boleh mengkritik pemimpin seperti ini, tidak dapat disangkal bahwa ini adalah kebenarannya. Yan Wei juga terdiam. Dia sedikit marah, tapi dia tahu bahwa dia bahkan tidak punya hak untuk marah. Namun, dia juga tidak ingin hal ini terjadi. Siapa yang ingin melihat pemandangan seperti itu? Siapa yang ingin melihat anggota klannya mati satu per satu? Tiba-tiba, hatinya dipenuhi dengan kemarahan, menyalahkan diri sendiri, putus asa, dan kebencian. Memadamkan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya untuk melihat anak itu dan meraung, lepaskan dia, jika kamu punya sesuatu, datanglah padaku. Saat dia berbicara, dia melepaskan diri dari dukungan pria besar itu dan berjalan menuju anak itu tanpa ragu-ragu. Untuk apa aku membutuhkanmu? Anak yang mengenakan pakaian dalam itu tertawa dengan nada menghina. Dengan lambayan lengan kecilnya, kekuatan tak terlihat meledak ke arah Yan Wei. Engah. Yan Wei langsung dikirim terbang. Dia memuntahkan setegup darah dan menabrak kerumunan di belakangnya. Pemimpin, bagaimana kabarmu? Apa kamu baik-baik saja? Tidak bisakah kamu bersikap konyol? Bahkan jika kamu masih memiliki kultivasi, kamu masih bukan tandingannya. Terlebih lagi, kamu hanya seorang cacat sekarang. Lakukan saja apa yang dia katakan. Tipu Kinfei yang agar datang ke sini. Bahkan jika bukan karena kita, kita harus memikirkan anak-anak di suku kita. Ya, kami tidak takut mati, tapi anak-anak ini tidak bisa mati. Lihatlah mereka. Lihatlah betapa takut dan putus asanya mereka sekarang. Saya khawatir kejadian ini akan meninggalkan bayangan di hati mereka selama sisa hidup mereka. Semua orang melolong sedih. Seluruh suku dipenuhi dengan suasana yang sunyi. Dan bagaimana mungkin Yan Wei tidak mengetahui hal ini? Namun, dia tahu bahwa jika dia memanggil Kinfei yang, itu hanya akan mempercepat kehancuran suku macan langit. Karena target Mujiya adalah Kinfei yang. Jika Kinfei yang tidak datang, Mujiya tidak akan benar-benar membunuhnya. Namun, selama Kinfei yang datang, suku macan langit akan kehilangan nilainya. Hasil akhirnya adalah kehancuran suku tersebut. Namun, para anggota suku tidak mengetahui kepahitan di hatinya. Mereka semua mengira dia masih melindungi Kinfei yang. Mau tak mau mereka merasakan kebencian di hati mereka. Setelah beberapa saat berjuang, Yan Wei mengertakkan gigi dan berkata, Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Segera panggil Kinfei yang, cepat lepaskan dia. Apakah kamu tahu di mana dia? Kalau begitu tadi, kenapa kamu bilang kamu tidak tahu? Disitulah kesalahanmu. Kamu akan membayar harga karena berbohong kepadaku seperti ini. Tahukah kamu? Anak didudou itu menyeringai dan tiba-tiba mengangkat lengannya. Seperti pisau, ia menusuk hati pemuda itu dan menghancurkannya. Ah! Pemuda itu menjerit kesakitan dan meninggal di tempat. Darah yang keluar dari hati pemuda itu semuanya tersedot ke dalam mulut anak didudou. Luar biasa! Rasa ini terlalu enak untuk diungkapkan dengan kata-kata. Dia menutup matanya dan mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh kenikmatan dan mabuk. Brengsek! Dasar iblis, kembalikan nyawa anakku. Orang tua dari pemuda tersebut juga sudah benar-benar gila. Aura mereka tiba-tiba meledak dan mengguncang orang-orang di sekitar mereka. Mereka dengan marah menerkam anak didudou. Suara mendesing. Anak didalam dudou tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya dingin keluar dari matanya. Yang paling aku benci adalah orang-orang yang menggangguku saat ini dan merusak suasana hatiku. Segera setelah dia selesai berbicara. Lonceng emas di lehernya tiba-tiba mengeluarkan dua sinar cahaya ke emas dan tenggelam ke alis pria dan wanita. Ledakan! Ah! Diiringi dua teriakan, kepala kedua orang itu langsung meledak seperti semangka. Metode kejam dan adegan berdarah membuat bulu kuduk berdiri. Celepuk! Melihat pemandangan ini, Yan Wei berlutut di tanah tanpa daya dan memohon, saya mohon, tolong jangan sakiti anggota suku saya lagi, oke? Oke! Selama kamu memanggil Qin Fei Yang, aku akan melepaskan mereka. Anak didudou itu menyeringai. Bibir dan giginya berlumuran darah. Warnanya merah dan terlihat sangat ganas. Oke, tunggu aku. Yan Wei mengangguk, bangkit, dan berjalan ke sisi seorang tetua yang sedikit lebih tua. Dia membisikkan koordinat kepada sesepu itu. Sekarang budidayanya lumpuh, dia tidak bisa membuka portal itu sendiri. Berdengung. Penatua itu melambaikan tangannya, dan sebuah portal muncul. Battle key-nya melonjak, dan portal itu segera meluas tertiup angin dan dengan cepat terbuka. Aku akan segera kembali. Jangan sakiti mereka lagi. Yan Wei melihat ke arah anak didudou itu lagi dan berkata dengan cemas. Dia melangkah ke portal. Gerbang teleportasi dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, Yan Wei muncul dari udara tipis di atas gletser. Namun, karena kehilangan kultifasinya, dia tidak bisa terbang di udara. Begitu dia muncul, dia terjatuh tak berdaya. Qin Fei Yang, cepat keluar. Saat dia terjatuh, dia berteriak keras. Saat berikutnya, Qin Fei Yang muncul begitu saja. Melihat Yan Wei berlumuran darah, ekspresinya berubah. Dia segera menukik ke bawah, membawa Yan Wei, dan mendarat di puncak gunung es. Apa yang telah terjadi? Setelah menurunkan Yan Wei, Qin Fei Yang bertanya dengan heran. Yan Wei berkata dengan lemah. Pertama, beri aku pil laut roh. Pil roh laut. Qin Fei Yang tercengang. Saat dia melihat luka di perut bagian bawah Yan Wei, dia tiba-tiba mengerti. Dia segera mengeluarkan pil laut roh dengan empat urat dan memasukkannya ke dalam mulut Yan Wei. Pil itu meleleh di mulutnya, berubah menjadi energi agung, dan mengalir ke laut Ki Yan Wei. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Bukankah kamu kembali ke sukunya? Bagaimana ini bisa terjadi? Yan Wei berkata dengan marah. Bukankah ini semua salahmu? Aku. Qin Fei Yang agak bingung. Mu Jia. Orang-orang Mu Jia berdiri di sukuku, bangsaku. Berbicara tentang ini, Yan Wei tidak dapat melanjutkan. Dia menundukkan kepalanya, wajahnya berubah karena rasa sakit, dan air mata tidak bisa menahan keluar dari matanya. Meskipun Yan Wei belum menyelesaikannya, Qin Fei Yang sudah mengerti. Wajahnya langsung menjadi suram. Bajingan sialan ini. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, kapan mereka pergi. Tidak lama setelah kami meninggalkan gletser naga hitam, mereka menemukan sukuku. Target mereka adalah kamu, aku tidak punya pilihan, untuk menyelamatkan rakyatku, aku hanya bisa mendatangimu. Aku mohon, ikut aku. Yan Wei menahan rasa sakitnya, berlutut di tanah, memohon pada Qin Fei Yang. Bangun dulu. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, Yan Wei menggelengkan kepalanya, Jika kamu tidak setuju, aku akan berlutut di sini sampai aku mati. Saya akan pergi. Karena mereka adalah bangsamu, aku tidak akan membiarkan mereka mati. Tapi kamu harus tahu, meskipun aku pergi, Mujiya tidak akan membiarkan mereka pergi. Kata Qin Fei Yang. Aku tahu, tapi aku tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, kan? Yan Wei meraung. Jadi yang paling penting sekarang adalah memikirkan cara untuk memindahkan orang-orangmu. Kata Qin Fei Yang. Transfer. Ada lebih dari satu juta orang di suku saya, bagaimana kami bisa memindahkan mereka? Terlebih lagi, bahkan jika ada cara untuk memindahkannya, Mujiya pasti akan menghentikan kita. Itu hanya sebuah fantasi. Yan Wei menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Ya, melakukan ini lebih sulit daripada naik ke langit. Qin Fei Yang menghela nafas. Namun jika mereka lari seperti ini, bukan saja mereka tidak akan bisa menyelamatkan penduduk suku macan langit, bahkan dia dan Yan Wei pun akan ditangkap. Tapi apa yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia? Saya bisa bantu Anda. Tiba-tiba, sebuah suara tanpa emosi terdengar di atas kepala mereka. Siapa? Keduanya terkejut, mereka mendonga dan wajah mereka tiba-tiba terpana. Itu adalah wanita cantik, mengenakan gaun putih, rambutnya berkibar tertiup angin, memancarkan aura dunia lain. Siapa lagi selain wanita misterius itu? Setelah sadar kembali, Qin Fei Yang mengerutkan kening, kamu telah mengikuti kami selama ini. Wanita misterius itu berkata, setelah meninggalkan Gletser Naga Hitam, saya telah mengikuti Anda selama ini. Bagaimana kamu melakukannya? Qin Fei Yang terkejut. Saat itu, dia pergi menggunakan portal, hanya dia yang tahu kemana dia pergi. Tapi nyonya misterius ini sebenarnya menemukannya begitu cepat. Bukankah ini terlalu konyol? Wanita misterius itu berkata, jangan khawatir tentang ini, jawab saja saya, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Ya, tentu saja. Sebelum Qin Fei Yang bisa menjawab, Yan Wei berbicara lebih dulu, seolah-olah dia sedang menggenggam sedotan penyelamat nyawa. Wanita misterius itu mengerutkan kening dan berkata, diam, saya ingin Qin Fei Yang menjawab secara pribadi. Yan Wei segera menatap Qin Fei Yang dengan memohon. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan bertanya, apa kondisimu? Wanita misterius itu ingin dia menjawab secara pribadi, yang berarti dia pasti tidak akan membantu secara gratis kali ini. Pasti ada beberapa syarat. Kamu memang orang yang pintar. Wanita misterius itu menganggup dan tersenyum, saya ingin Anda pergi ke Menara Utama Kerajaan Ilahi Pusat dan membantu saya mendapatkan sesuatu. Kata wanita misterius itu. Pergi ke Menara Utama. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, ada apa? Wanita misterius itu tidak menjawab. Jari rampingnya menunjuk ke udara, dan Betelki menyembur keluar, mengembun menjadi kristal lima warna di kehampaan. Kristal ini berbentuk segitiga, sebesar kepalan tangan bayi, dan seluruhnya berwarna-warni, bersinar dengan cahaya kabur. Wanita misterius itu berkata, kristal lima warna ini ada pada Master Menara Menara Utama. Tidak mudah untuk mendapatkannya, sebaiknya pikirkan baik-baik. Qin Fei Yang menahan nafas dan berkata dengan marah, kamu ingin aku mencuri sesuatu dari penguasa Menara Utama. Itulah mengapa aku ingin kamu berpikir dengan hati-hati. Kata wanita misterius itu. Yan Wei memohon, Qin Fei Yang, aku mohon, setujui permintaannya. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku. Jangan khawatir. Qin Fei Yang menghiburnya dalam hati. Dia memandang nyonya misterius itu dan berkata, kalau begitu, kamu harus memberitahuku mengapa kamu ingin merebut kristal ini. Apa gunanya kristal ini? Aku tidak bisa memberitahumu. Katakan saja padaku, apakah kamu setuju atau tidak. Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya, tidak menyisakan ruang untuk berdiskusi. Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan berkata tanpa daya, apakah saya punya pilihan. Tapi ini terlalu berbahaya, aku bisa kehilangan nyawaku jika tidak hati-hati. Anda harus memberi saya cara untuk menyelamatkan hidup saya. Kalau mau keuntungan, katakan saja. Kenapa harus palsu? Wanita misterius itu memutar matanya dan berkata, aku akan memberimu dua seni pertarungan yang lebih sempurna, oke? Hanya dua? Terlalu sedikit? Bukan. Qin Fei Yang berkata dengan tidak senang. Wajah wanita misterius itu berkedut dan berkata dengan tidak ramah, wah, pernahkah kamu mendengar pepatah, pria yang tidak pernah puas itu seperti ular yang mencoba menelan gajah. Saya menyarankan kamu untuk tidak terlalu serakah. Qin Fei Yang tersenyum. Lelucon yang luar biasa, siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak seni pertempuran yang sempurna. Tapi dia juga tahu bahwa wanita misterius itu bersungguh-sungguh dengan perkataannya, jadi dia tidak terus mengganggunya. Dua lebih baik daripada tidak sama sekali. Melihat ekspresi Qin Fei Yang, wanita misterius itu tidak bisa menahan tawa dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Jika sesuatu terjadi padamu, seseorang akan diam-diam membantumu. Hem. Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang. Wanita ini telah menanam mata-mata di Kerajaan Ilahi Pusat. Siapa ini? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Tentu saja, jika kamu berhasil, dia tidak akan muncul. Kata wanita misterius itu. Qin Fei Yang menganggup dan matanya tiba-tiba menjadi dingin. Ia berkata, kalau begitu, jangan buang-buang waktu lagi. Ayo segera pergi ke suku macan langit. Sedangkan untuk seni pertarungan yang sempurna, berikan padaku nanti. Ada harapan. 834. Suku macan langit. Balita itu seperti raja, tampak sombong dan menghina. Auranya menyelimuti seluruh area. Kamu telah melakukan hal yang tidak berperasaan, cepat atau lambat kamu akan mendapat balasannya. Anggota suku Sky Tiger Tree B menatapnya dengan kebencian di mata mereka. Retribusi. Biar ku beritahu, saat Qin Fei Yang tiba, kalian semua akan mati. Balita itu mencibir, wajahnya penuh permusuhan. Semua orang gemetar. Keluargamu benar-benar kejam. Di mata keluargamu, suku harimau langit hanyalah pion untuk memikat Qin Fei Yang kesini. Jangan takut. Sebentar lagi, kamu bahkan akan melupakan rasa sakitnya. Tempat ini akan segera menjadi kuburan. Balita itu mengjilat bibirnya, matanya merah, seperti setan, sangat menakutkan. Anda salah. Ini bukan kuburan mereka, ini kuburanmu. Tiba-tiba, suara dingin terdengar. Tiga sosok turun dari langit di atas suku tersebut. Mereka adalah Qin Fei Yang, Yan Wei dan Nyonya Misterius. Kamu mendekati kematian. Mata balita itu menjadi dingin saat dia melihat ke atas. Hem. Langsung. Pupil matanya mengecil, pandangannya tertuju pada Nyonya Misterius itu. Hanya anak ini. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga melihat balita itu, ekspresinya sedikit terkejut. Jangan meremehkan dia. Aku mendengar dari anggota sukuku bahwa para battle saint di sukuku, termasuk imam besar, tewas di tangannya. Saya juga tersihir dengan penampilannya, makanya saya menderita kerugian besar. Yan Wei berbisik. Apa? Qin Fei Yang tercengang. Dia ingat dengan jelas bahwa Yan Wei pernah memberitahunya bahwa ada ratusan orang suci pertempuran di suku Harimau Langit. Dan imam besar adalah orang suci pertempuran bintang delapan. Dia tidak menyangka mereka semua akan mati di tangan anak ini. Itu kamu. Tiba-tiba, suara Nyonya Misterius terdengar. Kamu kenal dia? Qin Fei Yang bertanya. Hmm. Dia disebut anak iblis, kejam dan haus darah. Selain itu, dia sering menggunakan wajah ini untuk membingungkan orang lain. Adapun kekuatannya, dia sangat kuat, nomor dua setelah leluhur agung dan leluhur kedua klanmu. Kata wanita misterius itu. Ini. Qin Fei Yang tercengang. Tubuh dan pikiran Yan Wei juga gemetar, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia tahu orang ini kuat, tapi dia tidak menyangka dia sekuat ini. Siapa kamu? Kenapa kamu terus melawanmu, klanku? Anak iblis mengerutkan kening. Apa itu keluargamu? Kata wanita misterius itu. Hanya satu kalimat ini yang dipenuhi aura mendominasi yang tak tertandingi. Ledakan. Aura menakutkan keluar dari tubuh anak iblis. Dia dengan muram menatap nyonya misterius itu. Cahaya berdarah itu berkedip-kedip seperti lautan darah. Tapi di saat yang sama, ada sedikit rasa takut. Kamu juga pilar keluargamu. Jika aku membunuhmu hari ini, aku yakin leluhur agung dan leluhur kedua klanmu akan sangat sedih. Wanita misterius itu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Namun, senyuman ini seperti senyuman malaikat maut, menyebabkan bulu kuduk berdiri. Suara mendesing. Dia mengambil satu langkah ke depan. Dalam sekejap, dia mendarat di depan Demon Child, mengangkat tangannya yang seperti batu giok putih, dan meraih kepala Demon Child. Wajah Demon Child berubah, dan dia dengan cepat mundur. Aku di sini, jadi jangan berpikir untuk pergi. Wanita misterius itu mendominasi. Tekanan kuat muncul, dengan paksa menggulung anak iblis dan bergegas ke langit. Jalang, jangan melangkah terlalu jauh. Anak setan sangat marah. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh cahaya berdarah, dan dia menamparkan wanita misterius itu dengan backhand, battle key-nya menderu ke segala arah. Jadi bagaimana jika aku mengganggumu? Wanita misterius itu tersenyum menghina, dan menamparkan telapak tangannya tanpa mengelak. Ledakan. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, kekosongan terdistorsi, dan dunia kehilangan warnanya. Gelombang udara yang merusak, seperti tsunami, mengalir ke segala arah. Untungnya, keduanya bertarung di langit. Jika tidak, fluktuasi pertempuran ini cukup untuk membuat Kinfei yang dan yang lainnya, serta seluruh suku macan langit, langsung berubah menjadi abu. Engah. Pada saat yang sama, anak iblis langsung terlempar ke telapak tangan wanita misterius itu, dan darah muncrat dari mulutnya. Di sisi lain, wanita misterius itu berdiri kokoh di puncak langit, tanpa bergerak sama sekali. Nak, sebaiknya kamu kembali dan minum susu. Wanita misterius itu menggelengkan kepalanya, wajahnya penuh penghinaan. Kamu mendekati kematian. Ketika anak iblis mendengar ini, seolah-olah seseorang telah menginjak ekornya, dan dia segera melompati tembok. Ledakan. Di belakangnya, sesosok tubuh besar muncul. Itu adalah jiwa pertempuran humanoid. Entah itu penampilan atau sosoknya, itu persis sama dengan battle soul wanita tua berjubah hitam itu. Selain itu, mustahil untuk melihat penampilan sebenarnya dari jiwa pertempuran humanoid. Namun, perbedaannya adalah jiwa pertempuran humanoid anak iblis berwarna merah darah, seolah-olah terkondensasi dari darah, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Terlalu percaya diri, memang itulah sifat orang sepertimu. Wanita misterius itu melirik ke arah anak iblis dengan jijik, lalu melihat ke jiwa pertempuran humanoid, dan cahaya dingin keluar dari matanya. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya terang memancar dari ujung jarinya, menembus langit, dan meledak menuju jiwa pertempuran dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ledakan. Dengan suara menggelegar, battle soul langsung dimusnahkan. Puff! Anak iblis memuntahkan darah lagi, dan tubuh kecilnya terbang seperti meteorit, wajahnya pucat. Sangat kuat. Gelombang keterkejutan melonjak di dalam hatinya. Aku tidak takut meskipun itu leluhur agung atau leluhur kedua, apalagi bayi yang masih minum susu. Wanita misterius itu terlalu kuat. Dia tidak hanya menakuti anak iblis, tetapi bahkan Qin Fei yang pun takut dari lubuk hatinya. Jika wanita ini tidak berubah pikiran, dia pasti sudah mati sejak lama. Dan dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang dipikirkan wanita ini. Di satu sisi, dia mencoba segala cara untuk menjebaknya, dan bahkan hampir membunuhnya beberapa kali. Di sisi lain, dia menyelamatkannya berulang kali, dan memberinya begitu banyak seni pertarungan sempurna secara gratis. Bahkan orang-orang di sekitarnya seperti Fatso, Wolf King, dan Two-Winged Snow Eagle juga mendapat banyak manfaat. Qin Fei yang sangat bingung dengan sikapnya yang terlihat seperti musuh tapi bukan musuh, terlihat seperti teman tapi bukan teman. Dia tidak mengerti apa yang ingin dilakukan wanita ini. Suara mendesing. Pada saat yang sama, anak setan melarikan diri. Itu benar, dia melarikan diri. Ini bisa digambarkan sebagai, melarikan diri dengan panik. Dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Sampah. Wanita misterius itu mencibir dan menginjak kehampaan. Kecepatannya lebih cepat dari kilat, dan dalam beberapa kedipan mata, dia sudah berada di depan anak iblis. Enyah. Anak iblis meraung. Darah menderu di sekujur tubuhnya, mengembun menjadi ular piton raksasa berwarna merah darah, memperlihatkan taring tajam dan menerkam ke arah wanita misterius itu. Ini adalah jenis seni pertarungan. Dan menurut kesimpulan Qin Fei Yang, itu adalah seni pertarungan yang sempurna. Namun dalam hal ini, ekspresi wanita misterius itu tidak berubah, dan dia bahkan tidak menggunakan seni pertarungannya. Ledakan. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giyok di udara, dan gelombang pertempuran Qin melonjak, berubah menjadi gelombang besar yang menamparkan ular piton raksasa itu. Ledakan. Ah. Tentu saja ular piton raksasa itu roboh. Demon Child menjerit dan menabrak gletser di bawah seperti meteorit berlumuran darah. Dalam radius puluhan mil, puncak es runtuh dan bumi retak, seolah hari kiamat telah tiba. Untung. Ketika anak iblis melarikan diri sebelumnya, dia telah meninggalkan langit di atas suku harimau langit. Kalau tidak, dia tidak akan jatuh ke gletser, tapi suku macan langit. Suara mendesing. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan terbang menuju gletser bersama Yan Wei. Secepatnya. Keduanya mendarat di samping wanita misterius itu dan mengamati area di bawah. Ada lubang besar di bawah, dan anak iblis terbaring di dasar lubang, sekarat. Seluruh tubuhnya berlumuran darah. Apakah kamu puas? Wanita misterius itu tersenyum tipis. Qin Fei Yang dan wanita misterius itu saling memandang dan tidak bisa menahan senyum pahit. Apakah mereka berani mengatakan bahwa mereka tidak puas? Yan Wei membungkuk dan berkata, Terima kasih, nyonya. Mengapa kamu berterima kasih padaku? Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, kamu harus berterima kasih kepada Qin Fei Yang. Jika dia tidak menyetujui persyaratanku, aku tidak akan peduli dengan hidup dan mati suku macan langitmu. Wanita misterius itu berkata dengan dingin. Ketika Qin Fei Yang mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bantuan ini laris manis, tapi dia benar-benar tidak berani menerimanya. Terima kasih. Yan Wei sangat jujur. Dia memandang Qin Fei Yang dengan penuh rasa terima kasih, lalu menuki ke bawah dan mendarat di samping anak iblis, matanya melepaskan niat membunuh yang kuat. Bisakah kamu membunuhnya? Dia menatap wanita misterius itu. Teruskan. Wanita misterius itu tersenyum tipis, dan tekanan kuat muncul, dengan kuat memenjarakan anak iblis. Yan Wei segera menundukkan kepalanya, seperti binatang gila, mengunci erat pada anak iblis. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak menyangka akan jatuh ke tangan kami secepat ini, bukan? Aku tidak menyangka, tapi apakah kamu berani membunuhku? Demon Child mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Jika itu terjadi di masa lalu, aku benar-benar tidak akan berani. Tapi sekarang, aku tidak hanya akan membunuhmu, tapi aku juga ingin kamu merasakan perasaan menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Memikirkan kematian anggota klannya, niat membunuh di hati Yan Wei semakin kuat. Dentang. Dia mengeluarkan belati dan menusukkannya ke perut bagian bawah anak iblis tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, darah terciprat ke langit. Anak iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong. Rasa sakit yang menyayat hati membuat wajahnya berubah bentuk. Tusukan ini untukku. Dan tusukan ini ditujukan pada pemuda yang kau bunuh. Tusukan ini untuk orang tuanya. Tusukan ini untuk imam besar. Tusukan ini. Yan Wei sepertinya sudah gila, menikam anak iblis satu demi satu. Tidak lama kemudian, tubuh kecil anak iblis itu seperti saringan, penuh lubang. Sesuatu yang lebih buruk dari seekor semut sebenarnya berani menyakitiku. Tunggu, sebentar lagi suku harimau surgawimu akan dibalas oleh keluarga muku. Pada saat itu, aku akan membunuh semua orang di sukumu. Aku ingin menghisap darah mereka. Aku ingin mereka tidak memiliki kesempatan menjadi hantu. Tunggu saja sampai putus asa. Demon Child menyeringe lagi dan lagi, kata-katanya membawa aura pembunuh yang menakjubkan. Kamu masih berani sombong. Kamu suka menghisap darah, bukan? Baiklah, sekarang aku akan membiarkanmu mati kehabisan darah. Yan Wei juga menjadi galak, menusuk jantung anak iblis dengan pisau. Ah! Demon Child melolong sedih, rasa sakitnya tak tertahankan. Apakah ini terasa enak? Apakah itu lebih baik daripada meminum darah orang lain? Kalau begitu aku akan membuatmu merasa lebih baik. Yan Wei tersenyum sinis, dan belati berdarah di tangannya sekali lagi menusuk jantung anak iblis. Baru setelah hati anak iblis terpotong-potong, Yan Wei berhenti. Bagi seseorang yang telah mencapai Raja Perang, patah hati tidak lagi berakibat fatal. Jadi, anak iblis masih hidup dan sehat. Berikutnya, Yan Wei mencengkram leher anak iblis lagi dan tertawa sinis, katakan padaku sekarang, apakah ini enak? Tentu saja bagus. Lanjutkan, reptil kecil. Apakah menurutmu trik kecil ini bisa membuatku memohon ampun? Kamu terlalu naif. 835 Yan Wei mengerutkan kening dan menatap Qin Fei Yang, gunakan segel budak untuk mengendalikannya terlebih dahulu, lalu tangani dia nanti. Wajah Qin Fei Yang berubah, tapi sudah terlambat untuk memarahinya. Dia buru-buru menatap wanita misterius itu. Pada saat yang sama. Mendengar kata-kata Yan Wei, wanita misterius itu mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang dapat dengan jelas melihat sedikit keheranan dan sedikit rasa dingin di mata nyonya misterius itu. Bagaimana kamu tahu segel budak? Wanita misterius itu bertanya. Qin Fei Yang sangat marah. Mengenai segel budak, dia seharusnya memberitahu Yan Wei sebelumnya. Dia tersenyum tanpa mengedipkan mata. Saya beruntung. Saya memperoleh metode budidaya segel budak secara kebetulan. Benar-benar. Kalau begitu aku penasaran, segel budak adalah teknik rahasia yang aku buat sendiri. Dari mana kamu mendapatkannya? Kata wanita misterius itu. Dibuat sendiri. Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang. Jika segel budak diperoleh oleh wanita misterius itu secara kebetulan atau diajarkan oleh orang lain, dia masih punya alasan. Tapi dia tidak menyangka wanita misterius itu yang menciptakannya sendiri. Bagaimana dia bisa menjelaskan hal ini? Wanita misterius itu menatapnya dalam-dalam dan berkata dengan ringan, lagi pula, itu tidak terlalu penting. Jika kamu tidak ingin menjawab, lupakan saja. Hmm. Qin Fei Yang terkejut. Teknik rahasia yang dia ciptakan sendiri dicuri dan dia tidak melanjutkan masalah ini. Kapan wanita ini menjadi begitu murah hati? Ini bukan gayanya. Sebelum Qin Fei Yang sempat bereaksi, wanita misterius itu mengeluarkan dua lembar batu giok dan melemparkannya ke Qin Fei Yang. Kemudian dia berbalik dan terbang menuju suku harimau langit. Hmm. Qin Fei Yang menangkap dua slip giok dengan sedikit kecurigaan di matanya. Tetapi ketika dia memusatkan pikirannya pada dua batu giok itu, matanya tiba-tiba sedikit bergetar. Kedua slip giok ini adalah metode budidaya untuk dua jenis seni pertarungan yang sempurna. Dia membeku. Dia berpikir bahwa wanita misterius itu mungkin tidak memberinya dua seni pertempuran ini karena segel budak. Siapa sangka dia akan begitu berterus terang? Kemana kamu pergi? Setelah sadar kembali, Qin Fei Yang buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke belakang nyonya misterius itu. Apakah anak iblis sudah mati atau belum? Keluargamu tidak akan membiarkan suku macan langit pergi, jadi aku harus membawa mereka pergi. Kata wanita misterius itu tanpa menoleh. Kemana kamu akan membawanya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Wanita misterius itu berkata, tempat yang tidak dapat ditemukan oleh keluargamu. Tentu saja, kamu juga tidak dapat menemukannya. Tuanku, terima kasih, tapi tolong jangan sakiti mereka. Yan Wei juga sedikit cemas. Wanita ini terlalu pelin-pelan, tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan di masa depan. Nyonya misterius itu berkata, apakah akan menyakiti mereka atau tidak, itu sepenuhnya terserah pada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang merasa tidak berdaya. Arti kata-katanya sangat jelas. Jika dia berhasil merebut batu kristal lima warna, wanita ini tidak akan menyakiti klan Yan Wei. Di sisi lain, jika dia gagal, tas orang pun di suku Harimau Langit akan mampu bertahan. Dengan kata lain, jutaan orang di suku Harimau Langit adalah alat tawar-menawar yang digunakan oleh nyonya misterius untuk mengancamnya. Qin Fei Yang bertanya, lalu bagaimana cara saya menghubungi Anda? Kamu tidak perlu menghubungiku. Saat kamu berhasil mendapatkan batu kristal lima warna, aku akan muncul secara alami. Setelah nyonya misterius itu selesai berbicara, dia menghilang dari pandangan mereka berdua. Aku akan pergi melihatnya. Yan Wei sangat khawatir. Dia mengatakan sesuatu kepada Qin Fei Yang dan mengejar nyonya misterius itu. Batu kristal lima warna. Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit, dan sekali lagi dia menenggelamkan pikirannya ke dalam dua slip giyok. Dua informasi mengalir ke dalam pikirannya. Hah! Mata Qin Fei Yang segera dipenuhi dengan sentuhan kejutan. Dua seni pertempuran, satu disebut sembilan langkah setan surgawi, yang merupakan seni pertempuran tambahan. Yang lainnya disebut Fury of the Mad God, yang merupakan battle art yang mematikan. Yang mengejutkan Qin Fei Yang adalah, kemarahan dewa gila ini. Jika dia mengingatnya dengan benar, seni pertempuran serigala bermata putih saat ini sepertinya disebut kemarahan dewa gila. Hanya ada satu kata yang hilang. Dia memandangnya dengan serius. Dia ingin melihat kelebihan lain apa yang dimiliki Fury of the Mad God ini dibandingkan dengan Fury of the Mad God, selain dari nilainya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa kemarahan dewa gila ini sebenarnya adalah seni pertempuran yang khusus digunakan pada binatang buas. Terlebih lagi, efeknya sama dengan Fury of the Mad God, yaitu meningkatkan kekuatan tempur seseorang melalui transformasi. Mungkinkah ini disiapkan khusus untuk serigala bermata putih? Qin Fei Yang sedikit terkejut. Kemudian, dia menenangkan diri lagi dan melihat ke sembilan langkah iblis surgawi. Dia tidak tahu apakah dia tidak melihatnya, tetapi ketika dia melihatnya, dia terkejut. Sembilan langkah iblis surgawi ternyata adalah seni pertempuran dengan seni pertempuran tambahan dan pembunuh. Dengan kata lain, tidak hanya dapat meningkatkan kecepatan seseorang, tetapi juga memiliki sifat mematikan yang mengerikan. Untuk membuatnya lebih sederhana, selama seseorang menguasai sembilan langkah iblis surgawi, itu setara dengan menguasai seni pertempuran tambahan dan seni pertempuran pembunuh pada saat yang bersamaan. Qin Fei Yang sangat bersemangat. Seni pertempuran seperti itu sama langkanya dengan bulu-bulung Phoenix dan tanduk unikon. Itu sangat jarang terjadi. Dia tidak menyangka nyonya misterius itu akan memberinya battle art yang begitu berharga. Di masa depan, dia pasti akan memiliki kartu truf lainnya. Tapi tiba-tiba, dia menunduk dan mengerutkan kening. Dia benar-benar menginginkan sembilan langkah iblis surgawi, tapi dia memikirkan Yan Wei. Kali ini, suku harimau surgawi mengalami bencana karena dia, yang membuatnya merasa sedikit bersalah. Lebih-lebih lagi, Yan Wei sekarang mengikutinya, dan kekuatan Yan Wei juga perlu diperkuat. Berikan saja padanya. Qin Fei Yang menghela nafas panjang, untuk sementara menyingkirkan kedua jade slip, dan mendarat di samping anak iblis. Anak iblis masih terbaring dalam genangan darah, terluka parah dan sekarat. Basis budidayanya hancur, dan dia tidak lagi menjadi ancaman baginya. Qin Fei Yang menatapnya dan berkata dengan ringan, kamu harus tahu bahwa orang lain takut pada keluargamu, tapi aku tidak. Apa yang ingin anda katakan? Anak iblis memandangnya dengan curiga. Qin Fei Yang berkata, katakan padaku, mengapa kamu memikatku ke benua yang terlupakan? Bukankah kamu sangat pintar? Coba tebak sendiri. Lelucon anak iblis. Mata Qin Fei Yang dingin, dia meraih leher anak iblis, memelintirnya, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu harus tahu, jika aku ingin membunuhmu, aku tidak akan keberatan. Saya tahu bahwa anda, Qin Fei Yang, adalah orang yang tidak takut pada apapun. Tapi di dunia ini, bukan hanya kamu yang tidak takut mati. Anak iblis mencibir, dan rasa jijiknya tidak disamarkan. Qin Fei Yang mengangkat alisnya, dan ekspresinya menjadi sangat tenang. Dia berkata sambil tersenyum tipis, saya yakin saya telah mengetahui beberapa detail tentang keluargamu anda. Beritahu aku tentang itu. Anak iblis memandang Qin Fei Yang sambil bercanda. Kalau begitu tolong dengarkan baik-baik, keluargamumu sebenarnya adalah keturunanmu Tianyang. Kata Qin Fei Yang, dan kemudian dia menatap ekspresi anak iblis, tidak melepaskan detail apapun. Namun pada akhirnya, dia kecewa. Anak iblis tampak bingung. Sepertinya dugaan bahwa keluargamu adalah keturunanmu Tianyang tidak valid. Qin Fei Yang bergumam, cahaya dingin melintas di matanya, dan tangannya mulai membentuk segel. Segera! Sebuah tanda muncul dan tenggelam di bagian atas kepala anak iblis. Ah! Anak iblis tiba-tiba memegangi kepalanya dan melolong kesakitan, sambil meraung, apa yang kamu lakukan padaku? Qin Fei Yang berkata, apakah kamu tidak mendengarnya sekarang? Meterai perbudakan. Anak iblis menahan rasa sakit yang hebat dan berkata dengan muram, apa itu segel perbudakan? Ia mengendalikan jiwa manusia. Sederhananya, selama segel perbudakan terbentuk, kamu akan menjadi pelayanku di masa depan. Kata Qin Fei Yang. Berengsek! Anak iblis sangat marah. Dia tiba-tiba bangkit dan bergegas menuju Qin Fei Yang dengan wajah galak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan mencibir. Jika budidaya anak iblis masih ada, dia bahkan tidak akan berani mendekat. Tapi sekarang, bocah cilik ini hanya seorang cacat. Menghadapinya semudah bermain lumpur. Saat anak iblis mendekat, Qin Fei Yang mengangkat lengannya dan langsung menamparnya. Memukul. Tamparan ini mendarat dengan kuat di wajah kecil anak iblis. Dia ditampar di tempat, darah muncrat. Jejak telapak tangan merah cerah muncul di wajahnya. Dengan keras, dia menabrak batu lain. Dia melihat bintang-bintang dan tubuhnya seperti hancur berantakan. Rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Tapi sepertinya dia mati rasa. Dia bangkit dengan canggung dan menyandarkan punggungnya ke batu. Seperti binatang buas, dia menatap Qin Yang. Jika mata bisa membunuh, Qin Fei Yang akan mati berkali-kali lipat. Apa yang salah? Tidak meyakinkan. Qin Fei Yang bercanda. Jika bukan karena wanita bau itu, apakah kamu berani bersikap sombong di depanku? Kata anak iblis dengan marah. Lelucon yang luar biasa. Aku berani memarahi leluhur agung dan leluhur keduamu, apalagi bocah nakal sepertimu. Tidak yakin, kan? Ayo, pukul aku. Aku hanya minta dipukul. Qin Fei Yang mengaitkan jarinya, penuh provokasi. Anak iblis meledak karena amarah. Tidak disangka dia, seorang kaisar perang yang bermartabat, telah jatuh ke titik ini. Betapa menyedihkan. Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Katakan padaku, apa konspirasi keluarga mumu? Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Kalau kamu punya kemampuan, jangan tanya orang lain. Cari tahu sendiri. Anak iblis mencibir. Qin Fei Yang segera menggerakkan pikirannya. Anak iblis memegangi kepalanya lagi dan berteriak kesakitan. Apakah kamu akan mengatakannya atau tidak? Teriak Qin Fei Yang. Apakah menurutmu jika kamu mengendalikanku, aku akan berada di bawah kekuasaanmu? Berhenti bermimpi. Anak iblis itu meraung, wajahnya yang bengkok penuh ejekan. Melihat ini, Qin Fei Yang menghela nafas dalam-dalam. Watak orang ini terlalu kuat. Bahkan jika dia mengendalikan jiwanya, itu tidak ada gunanya. Dan orang seperti itu tentu saja tidak bisa terus berada di sisinya. Tanpa ragu, dia langsung menghapus jiwa anak iblis. Bang! Pada saat itu, anak iblis berhenti berteriak dan jatuh ke tanah dalam keadaan mati. Suara mendesing. Pada saat ini, Yan Wei berlari dan berhenti di samping Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menoleh untuk melihatnya dan bertanya, bagaimana kabarnya? Aku mengambil semuanya. Yan Wei mengangguk, tapi masih ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Jangan khawatir. Meskipun wanita itu penuh kebencian, dia tetap menepati janjinya. Dia tidak akan menyakiti bangsamu. Dia pasti tidak akan menyakitinya. Qin Fei Yang menepuk pundaknya dan menghiburnya dengan senyuman. En! Yan Wei mengangguk, menatap ke arah anak iblis, mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu membunuhnya? Menjaganya hanya akan menjadi ancaman. Lebih baik membunuhnya, kata Qin Fei Yang. Itu terlalu mudah baginya. Yan Wei mendengus dingin. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Siksa dia. Tidak ada artinya. Momo-momong, apakah kamu memiliki seni pertarungan yang sempurna? Kata Qin Fei Yang. Tidak. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Kalau begitu aku akan memberimu sembilan langkah iblis surgawi. Qin Fei Yang mengeluarkan slip diok dan menyerahkannya kepada Yan Wei. Ini tidak akan berhasil. Itu terlalu berharga. Yan Wei buru-buru melambaikan tangannya. Ambillah. Ini sedikit kompensasi untukmu. Qin Fei Yang tersenyum dan memasukkan slip diok ke tangan Yan Wei. Kemudian dia mengirim kemarahan dewa gila ke kastil untuk dikembangkan oleh serigala bermata putih. Yan Wei memeriksa slip diok dan terlihat sangat bersemangat. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata, terima kasih. Kita semua berada di pihak yang sama. Kenapa kamu bersikap begitu sopan? Momo-momong, apakah kamu menanyakan koordinat area kesembilan pada wanita itu? Qin Fei Yang tertawa. Koordinat. Yan Wei terkejut dan berkata dengan canggung, Maaf, saya tidak memikirkan hal itu sama sekali. Tidak apa-apa. Kami akan terbang ke sana. Lagi pula, dengan kamu di sini, tidak akan memakan banyak waktu. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Dan Yan Wei mengangguk, menyingkirkan slip giyok, duduk bersilah, dan fokus memperbaiki laut kinya. 836. Setelah beberapa jam perjalanan, Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari bahwa suhu secara bertahap meningkat. Apalagi salju di pegunungan di bawahnya semakin berkurang. Di beberapa tempat, vegetasi hijau terlihat jelas. Yan Wei berkata, suhu meningkat, yang berarti kita akan mencapai pegunungan api. Pegunungan api. Qin Fei Yang ragu. Pegunungan api terletak di antara wilayah ke-8 dan ke-9. Diselubungi api sepanjang tahun dan suhunya sangat tinggi. Oleh karena itu, lingkungan sekitar pegunungan api juga akan terpengaruh. Yan Wei menjelaskan. Api. Qin Fei Yang tercengang. Yan Wei berkata, api itu sangat ajaib. Air tidak dapat memadamkannya dan tidak akan pernah padam. Setelah beberapa saat, pegunungan yang luas memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Benar saja, seperti yang dikatakan Yan Wei, itu adalah pegunungan yang terbakar api. Apalagi apinya luar biasa besar. Gelombang api bagaikan tsunami di laut yang menutupi langit dan bumi. Puncak gunung yang muncul dari gelombang api juga berwarna merah tua. Desir. Keduanya berhenti di atas tepi flame mountain rank. Suhu di sini diperkirakan 80 hingga 90 derajat Celsius. Jika manusia datang ke sini, mereka pasti akan mati dalam beberapa tarikan napas. Yan Wei berkata, saya pernah memasuki pegunungan api ini sebelumnya. Apa isinya? Qin Fei Yang bertanya. Yan Wei berkata, magma, binatang buas, dan tidak ada yang lain. Qin Fei Yang berkata, seberapa kuat binatang buas itu. Yan Wei berkata, pada dasarnya, mereka semua adalah binatang suci. Hati Qin Fei Yang tenggelam. Jangan khawatir, kecuali bis emperor di wilayah tengah, binatang suci lainnya bukanlah tandinganku. Yan Wei berkata sambil tersenyum. Jadi begitu. Qin Fei Yang menghela nafas lega dan bertanya, binatang macam apa yang merupakan kaisar binatang di wilayah tengah? Berapa tingkat budidayanya? Saya tidak terlalu yakin. Saya ingat tahun itu, ketika saya berusaha keras menuju wilayah tengah, saya tiba-tiba merasakan aura binatang buas di depan. Pada saat itu, tingkat kultifasiku juga tidak lemah. Aku adalah seorang malaikat pertempuran bintang enam. Namun, aura binatang buas itu membuatku merasa takut dan teror. Aku merasa seolah-olah dewa kematian sedang mengintai di hadapan kita. Pada saat itu, saya segera melarikan diri dari pegunungan berkobar. Jadi, saya tidak tahu seperti apa rupa binatang buas itu. Saya juga tidak yakin tentang budidaya sebenarnya. Kata Yan Wei. Setelah mendengar ini, murid Qin Fei yang berkontraksi. Hanya aura ini saja yang mampu menakuti Yan Wei, seorang saint pertempuran bintang enam. Seberapa kuat aura ini? Bintang tujuh. Bintang delapan. Atau bahkan seorang battle saint bintang sembilan. Setelah bertahun-tahun, meski aku telah menjadi seorang saint perang bintang delapan, kekuatannya pasti meningkat juga. Jadi, kalau kita sampai di wilayah tengah, lebih baik berhati-hati. Kata Yan Wei. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, kalau begitu ayo pergi. Selama itu bukan binatang kaisar, itu tidak akan menjadi ancaman bagi kita. Sangat percaya diri. Yan Wei menatapnya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba, senyuman masam muncul di wajahnya. Pemuda di depannya memiliki dua artefak suci, Chang Sui yang misterius, dan sebuah kastil kuno. Dia memang berhak untuk percaya diri. Fiuh. Menarik nafas dalam-dalam, Yan Wei memimpin Qin Fei yang ke pegunungan berkobar dengan kecepatan kilat. Mengaum. Begitu mereka memasuki pegunungan berkobar, seekor binatang buas raksasa meraung keluar dari api di bawah. Itu adalah singa jantan yang panjangnya puluhan meter. Namun, berbeda dengan singa lainnya. Seluruh tubuhnya ditutupi bulu yang semerah api. Kedua bola matanya yang berukuran batu kilangan juga sepertinya terbuat dari magma. Yang terpenting, ia memiliki dua sayap merah menyala di punggungnya. Budidayanya juga tidak lemah. Itu adalah sein pertempuran bintang satu. The Blusing Lion menghalangi di depan mereka berdua, matanya berkedip tajam. Ini. Qin Fei yang tampak agak terkejut. Apa yang salah? Yan Wei memandangnya dengan bingung. Ini adalah peninggalan dari 10 ribu tahun yang lalu, yang disebut singa bersayap api. Sepasang sayap di punggungnya dapat meningkatkan kecepatannya secara signifikan. Kata Qin Fei yang Peninggalan dari 10 ribu tahun yang lalu. Yan Wei tercengang. Di benua yang terlupakan, singa bersayap api mungkin sangat umum, tapi di tempat saya tinggal, ia sangat langka dan hampir punah. Kata Qin Fei yang Jadi seperti itu. Yan Wei tiba-tiba mengerti dan tertawa, kalau begitu, apakah kamu ingin menangkap satu dan membawanya kembali? Bawa itu kembali. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Serigala bermata putih dan yang lainnya sudah membuatnya pusing. Jika orang lain datang, apakah dia masih memiliki kehidupan yang damai? Lupakan. Dia tidak ingin melakukan hal merepotkan seperti ini untuk kedua kalinya. Melihat ekspresi Qin Fei yang, Yan Wei tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Meskipun dia tidak bergaul lama dengan semua orang, dia memiliki pemahaman tentang karakter Wolf King dan binatang buas lainnya. Semuanya gelisah. Sejujurnya, dia masih mengagumi Qin Fei yang karena mampu mentolerir begitu banyak binatang di sisinya. Jika itu dia, dia pasti sudah mengusir mereka. Mengaum. Singa bersayap api melirik mereka berdua dan tiba-tiba meraum. Ia melebarkan sayapnya dan menerkam mereka berdua dengan aura sein yang menakutkan. Bunuh itu. Yan Wei bertanya. Qin Fei yang berkata, lupakan, takut saja. Ledakan. Langsung. Tubuh Yan Wei bergetar dan aura battle sein bintang 8 melonjak. Tatapan singa bersayap api bergetar dan segera melarikan diri, menyelam ke dalam api di bawah dan menghilang. Suara mendesing. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Yan Wei tidak menahan aura seinnya. Pada saat yang sama. Di distrik ke-8, di atas suku harimau langit. Suara mendesing. Dua sosok muncul dari udara. Mereka adalah dua orang tua. Salah satunya berwarna ungu, dengan kulit kemerahan dan rambut putih. Yang lainnya berwarna putih, dengan aura surgawi. Jika Kinfei yang ada di sini, dia pasti akan mengenali mereka secara sekilas. Mereka adalah leluhur agung dan leluhur kedua keluargamu. Hmm. Bukankah kepala keluarga mengatakan bahwa setan kecil itu ada di sini? Kenapa aku tidak melihatnya? Pria tua berbaju ungu mengamati suku harimau langit dan sedikit kecurigaan muncul di matanya. Tidak. Bukan hanya iblis kecil itu yang tidak ada di sini, orang-orang dari suku macan langit semuanya telah menghilang. Pria tua bermata putih itu menjadi gelap. Lenyap. Pria tua berbaju ungu itu mengerutkan kening dan menuki ke bawah dengan kecepatan kilat. Dia memasuki suku harimau langit dan mencari dengan cermat. Sesaat kemudian, dia bergegas ke langit dan mendarat di samping lelaki tua berkulit putih itu. Dia berkata dengan suara rendah, sebenarnya tidak ada satu orang pun di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? Lelaki tua berkulit putih itu memandang kekehampaan dan berkata, apakah kamu merasa masih ada sisa pertempuran di kehampaan? Orang tua berbaju ungu itu tercengang. Dia menutup matanya dan merasakan dengan hati-hati. Saat dia membuka matanya lagi, ada niat membunuh yang menusuk di matanya. Orang tua berbaju putih berkata, ada bekas gletser yang jelas di sana. Ayo pergi dan lihat. Suara mendesing. Keduanya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju gletser yang pecah. Pada saat yang sama, sebuah firasat buruk muncul di hati mereka. Secepatnya. Keduanya tiba di atas gletser. Sisa energi pertempuran di sini bahkan lebih jelas. Salah satu aura milik iblis kecil. Kaka, menurutmu apakah sesuatu yang buruk terjadi pada bocah cilik itu? Lelaki tua berbaju ungu memandang lelaki tua berbaju putih dengan gugup. Tatapan lelaki tua berbaju putih itu bergetar dan dia berkata dengan marah, jangan bicara omong kosong. Meskipun iblis kecil itu tidak sekuat kita, bahkan di Kerajaan Ilahi Pusat, menurutku tidak banyak orang yang bisa membunuhnya. Ya ya ya. Orang tua berbaju ungu itu menganggup berulang kali dan berkata, iblis kecil itu pasti masih hidup. Saya akan segera mengiriminya pesan. Karena itu, dia mengeluarkan kristal gambar. Pada saat yang sama, pria tua berkulit putih itu juga menundukkan kepalanya dan mengamati gletser di bawah dengan hati-hati. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada lubang besar itu. Astaga. Saat berikutnya, orang tua berbaju putih itu mendarat di dasar lubang besar. Dia melambaikan lengan bajunya dan dengan hembusan angin, kepingan salju di tanah beterbangan kemana-mana. Seorang anak berlumuran darah memasuki garis pandangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi lelaki tua berbaju putih itu berubah drastis dan dia terhuyung mundur beberapa langkah. Wajah lamanya penuh rasa tidak percaya. Karena anak ini adalah setan kecil yang mereka cari, anak setan. Setan kecil. Orang tua berbaju ungu yang berdiri tinggi di langit juga melihat anak iblis dan segera bergegas turun untuk memeriksanya. Mati. Pada saat itu, pria tua berbaju ungu itu juga terjatuh ke tanah karena sedih. Siapa? Siapa ini? Tiba-tiba, pria tua berbaju ungu itu meraung ke langit, rambutnya berdiri tegak saat auranya meletus. Ledakan. Retakan. Dengan suara yang keras, segala sesuatu dalam radius ratusan mil berubah menjadi abu dalam sekejap. Pria tua berbaju putih itu memejamkan mata karena kesakitan. Hem. Tiba-tiba, dia mengangkat alisnya dan merenung sejenak. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan berkata, saya tahu siapa orang itu. Siapa? Kata lelaki tua berbaju ungu itu. Sisa energi pertempuran dan aura wanita itu seharusnya adalah dia. Jika aku tidak salah, pasti Yan Wei dan Qin Fei yang yang pertama kali mengetahui. bahwa setan kecil itu ada di suku Harimau Langit. Kemudian mereka pergi mencari bantuan wanita ini dan memindahkan orang-orang dari suku Macan Langit. Kalau tidak, tidak semua penduduk suku ini akan lenyap. Kata lelaki tua berbaju putih itu. Brengsek. Kakak, kamu harus membunuh mereka dan membalaskan dendam iblis kecil. Pria tua berbaju ungu itu meraung. Jangan khawatir, mereka pasti tidak bisa lari. Saya kira Qin Fei yang seharusnya pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat, dan hanya ada satu pintu masuk ke Kerajaan Ilahi Pusat. Aku akan membawa iblis kecil itu kembali untuk menguburkannya. Kamu segera pergi ke pintu masuk area ke sembilan dan memblokir mereka. Kata lelaki tua berbaju putih itu. Orang tua berbaju ungu berkata, bagaimana jika Qin Fei yang tidak pergi ke Kerajaan Ilahi Pusat? Saya juga telah mempertimbangkan hal ini. Ketika saya kembali ke klan, saya akan segera meminta Patriark untuk mengirim orang untuk melakukan pencarian karpet di sembilan area. Singkatnya, kali ini, jika aku tidak menangkap bajingan kecil ini, aku bersumpah aku bukan manusia. Pria tua berbaju putih itu berkata dengan muram. Setelah mengatakan itu, dia membuka portal dan pergi. Qin Fei yang, Tunggu saja, ketika kamu tidak lagi berguna, aku sendiri yang akan memotongmu menjadi beberapa bagian. 837 Lima hari kemudian. Pegunungan api. Dengan Yan Wei, seorang sein pertempuran bintang delapan, Qin Fei yang memasuki area pusat tanpa hambatan. Setelah memasuki area tengah, ekspresi Yan Wei menjadi serius. Setelah maju agak jauh, dia menoleh ke Qin Fei yang dan bertanya, apakah kamu ingin berhenti dan bersiap? Tidak dibutuhkan. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Tapi saat berikutnya, dia mengangkat alisnya sedikit dan melihat ke depan. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu di depannya yang memanggilnya, memberinya rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang salah? Yan Wei memandangnya dengan curiga. Tidak ada apa-apa. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya mengira itu hanya ilusi. Keduanya terus maju. Namun, Yan Wei jelas melambat dan ekspresinya penuh kewaspadaan. Kejutan di wajah Qin Fei yang menjadi semakin intens. Saat mereka semakin dalam, rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan tidak hilang. Sebaliknya, ia menjadi lebih kuat. Ini jelas bukan ilusi lagi. Tapi kenapa jadi seperti ini? Orang harus tahu bahwa ini adalah pertama kalinya dia memasuki pegunungan api. Secara logika, seharusnya tidak ada apapun yang bisa membuatnya merasa familiar. Lihat. Tiba-tiba, Yan Wei sepertinya menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba mengerem dan berhenti di kehampaan. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Hmm. Qin Fei yang tercengang. Dia mendongak dan matanya penuh kejutan. Dia melihat di langit yang jauh, tiba-tiba muncul petak-petak awan gelap. Begitu awan gelap muncul, awan itu menyebar dengan cepat ke segala arah seperti wabah. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Langit dalam radius puluhan mil menjadi gelap gulita. Apa yang sedang terjadi? Keduanya tercengang. Awan gelap bergulung dan melonjak di langit. Kegelapan menutupi bumi, membuat segalanya tampak sangat redup. Tapi yang aneh adalah tempat ini sangat sepi saat ini. Bukan hanya tidak ada angin, bahkan suara serangga pun teredam. Itu sangat sunyi hingga menakutkan. Yan Wei menelan ludah dan mengirimkan suaranya, kita tidak bisa melangkah lebih jauh. Qin Fei yang tetap diam. Sejujurnya, fenomena aneh ini membuatnya sedikit takut. Namun rasa keakraban yang datang dari lubuk hatinya yang paling dalam membuatnya tidak sabar untuk pergi dan melihat-lihat. Jangan takut, ayo lanjutkan. Jika kita benar-benar menghadapi bahaya, kita bisa bersembunyi di kastil. Setelah ragu-ragu, Qin Fei yang akhirnya memutuskan untuk melihatnya. Yan Wei mengangkat alisnya dan merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengertakkan gigi dan mengangguk. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Suara mendesing. Namun, saat mereka berdua melangkah maju, seberkas cahaya melesat dari kejauhan seperti sambaran petir. Seseorang di sini. Murid Qin Fei yang menyusut dan dia buru-buru mengeluarkan dua pil bentuk ilusi. Yan Wei mengambil satu dan berubah menjadi lelaki tua berambut putih. Qin Fei yang juga mengambil satu dan mengubah penampilannya menjadi seorang pemuda kurus berambut biru. Sekarang, tidak hanya sembilan wilayah, tetapi juga orang-orang dari kerajaan ilahi pusat yang mengenalnya. Selain itu, pil pagoda dan keluarga Mu juga mencarinya. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, lebih baik mengubah penampilannya. Setelah beberapa napas, cahaya berhenti di kehampaan di depan Qin Fei yang dan Yan Wei. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter dan kurus. Dia mengenakan jubah putih yang bersih, namun wajahnya ditutupi topeng hitam. Wajahnya tidak terlihat jelas. Namun, dari bentuk tubuh dan matanya, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah laki-laki. Qin Fei yang dan Yan Wei mengamati tamu tak diundang ini. Tiba-tiba, Yan Wei maju selangkah dan melindungi Qin Fei yang di belakangnya. Dia mentransmisikan suaranya, dia sangat kuat. Saya tidak bisa melihat melalui kultifasinya. Apa? Qin Fei yang terkejut. Yan Wei adalah seorang biksu pertempuran bintang 8. Bahkan jika ia tidak bisa melihat tingkat pengolahannya, bukankah itu berarti orang dihadapannya setidaknya adalah seorang biksu pertempuran bintang 9 atau bahkan lebih tinggi lagi. Pada saat yang sama, pria bertopeng itu juga mengamati Qin Fei yang dan Yan Wei. Matanya yang hitam seperti permata diliputi cahaya dingin yang jernih. Siapa kamu? Tiba-tiba. Pria bertopeng itu bertanya. Suaranya agak serak dan nadanya agak dingin. Bagaimana aku harus menjawabnya? Yan Wei bertanya diam-diam. Qin Fei yang berkata, katakan saja kita adalah guru dan murid. Mata Yan Wei berbinar. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum pada pria bertopeng itu. Aku Wei Yan. Senang bertemu denganmu, saudaraku. Wei Yan. Pria bertopeng itu merenung dan tiba-tiba menatap Qin Fei yang. Qin Fei yang segera menciutkan lehernya dan bersembunyi di belakang Yan Wei. Dia tidak berani mengangkat kepalanya, menunjukkan ekspresi malu-malu. Ini muridku, Lin Fan. Dia sedikit pemalu. Tolong jangan pedulikan dia. Yan Wei buru-buru berkata. Dia kemudian menoleh ke arah Qin Fei yang dan berteriak dengan wajah datar, Lin Fan, cepat beri hormat pada senior ini. Tubuh Qin Fei yang gemetar. Dia perlahan berjalan keluar dari belakang Yan Wei dan berkata dengan takut-takut, Junior Lin Fan menyapa senior. Melihat ini. Jejak rasa jijik muncul di mata pria bertopeng itu. Dia mengabaikan Qin Fei yang dan menatap Yan Wei. Asalmu dari mana? Apa tujuan Anda memasuki Flame Mountain Rang? Yan Wei berkata, kami adalah kultifator nakal di distrik ke-8. Kami ingin pergi ke distrik ke-9. Pembudidaya nakal. Pria bertopeng itu terkejut. Dia bisa melihat sekilas kultifasi Yan Wei. Jauh lebih sulit bagi seorang kultifator nakal untuk berkultifasi menjadi sein pertempuran bintang 8 dibandingkan yang lainnya. Tampaknya pasangan guru dan murid ini cukup berbakat. Pria bertopeng itu bertanya, lalu tahukah kamu di mana tempat ini? Yan Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, ini pertama kalinya kami memasuki pegunungan api, jadi kami tidak yakin. Apakah begitu? Pria bertopeng itu bertanya, matanya bersinar terang. Ya. Yan Wei buru-buru mengangguk. Menurutku kamu tidak punya nyali untuk berbohong. Pria bertopeng itu tersenyum dengan jijik dan berkata, ini adalah distrik pusat pegunungan api. Ada seorang kaisar binatang buas di sini dengan kekuatan yang menakutkan. Saya menyarankan Anda untuk mengambil jalan memutar. Yan Wei kaget. Seberapa kuat? Sangat kuat. Pokoknya, kamu bukan tandingannya. Pria bertopeng itu berkata dengan dingin. Ini. Yan Wei memperlihatkan ekspresi sangat terkejut. Pada saat yang sama. Qin Fei Yang, yang menundukkan kepalanya dan tetap diam, juga memiliki sedikit kecurigaan di matanya. Mengapa pria ini menyarankan mereka mengambil jalan memutar? Baik. Dia tidak akan percaya bahwa ada orang baik di dunia ini. Mungkinkah? Tiba-tiba. Matanya bersinar. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan awan gelap? Lebih cepat dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Memikirkan hal ini. Qin Fei Yang segera mengirimkan transmisi suara ke Yan Wei, katakan padanya bahwa kita tidak ingin mengambil jalan memutar. Baiklah. Yan Wei diam-diam menjawab, menatap Ria bertopeng itu dan berkata, Terima kasih atas kebaikanmu, saudaraku, tapi kita sudah berada di pegunungan api selama dua bulan. Jika kita mengambil jalan memutar sekarang, kita pasti akan membuang banyak waktu. Waktu, jadi. Bang. Namun. Tanpa menunggu Yan Wei selesai berbicara, Ria bertopeng itu tiba-tiba mengeluarkan aura menakutkan. Mata Yan Wei bergetar, dan buru-buru berkata, Saudaraku, apa maksudmu dengan ini? Karena kamu tidak ingin mengambil jalan memutar, maka aku hanya bisa mengirimmu ke neraka. Ria bertopeng itu berkata dengan dingin. Mata Qin Fei yang berkilat, dan dia mengirimkan transmisi suara, cepat katakan padanya bahwa kita akan mengambil jalan memutar. Mendengar ini, Yan Wei sangat marah. Suatu saat dia berkata bahwa dia tidak ingin mengambil jalan memutar, dan saat berikutnya dia berkata bahwa dia ingin mengambil jalan memutar. Apa yang dipikirkan anak ini? Bang. Ria bertopeng itu tidak mengatakan omong kosong lagi. Aura menakutkan itu berubah menjadi gelombang raksasa yang tak terlihat, menerkam ke arah Qin Fei Yang. Jangan, jangan, jangan. Kami akan segera mengambil jalan memutar. Yan Wei gemetar, buru-buru menggulung Qin Fei Yang, berbalik dan bergegas ke kiri. Ria bertopeng itu tidak mengejarnya, tapi dengan dingin menatap ke belakang keduanya. Huh, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sampai Qin Fei Yang menghilang, Ria bertopeng itu mendengus dengan jijik, mengalihkan pandangannya, berbalik dan terbang ke kedalaman. Titik. Pada saat yang sama. Di atas puncak raksasa merah, Qin Fei Yang dan Qin Fei Yang melewatinya. Qin Fei Yang menoleh dan melihat ke belakang. Melihat pria bertopeng itu tidak mengikuti, dia mengulurkan tangannya dan berkata, berhenti. Apa yang salah? Yan Wei menginjak rem, berhenti di kehampaan, dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang dengan bingung. Qin Fei Yang tersenyum tipis, saya sebenarnya tidak berencana mengambil jalan memutar. Hmm, Yan Wei sedikit terkejut, dan bertanya dengan curiga, lalu apa yang ingin kamu lakukan? Bagaimana kekuatan orang itu? Qin Fei Yang tidak menjawab, melainkan bertanya. Yan Wei berkata dengan suara rendah, sangat kuat. Menurut penilaian ku, dia seharusnya menjadi kaisar pertempuran. Ya. Meskipun dia tidak melepaskan aura kaisarnya, kalau dilihat dari auranya, tingkat pengolahannya pasti berada di atas seorang biksu pertempuran. Izinkan saya bertanya lagi, mengapa kaisar pertempuran berada di area tengah pegunungan api? Dan mengapa dia menghentikan kita untuk bergerak maju? Kata Qin Fei Yang. Mengapa? Yan Wei bertanya. Sangat sederhana. Pasti ada harta karun langka di kedalaman pegunungan. Kata Qin Fei Yang, matanya bersinar. Harta karun langka. Mata Yan Wei bergetar, dan berkata, apakah kamu yakin? Ya. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, sebenarnya, saya baru saja meminta Anda untuk mengatakan bahwa kami tidak ingin mengambil jalan memutar, karena saya ingin melihat reaksinya. Jadi begitu. Yan Wei menyadari, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kamu benar-benar seekor rubah kecil, tapi bukankah terlalu lancang untuk memastikan bahwa ada harta karun langka di kedalaman pegunungan? Tidak. Ada jejak yang bisa dilacak. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dapat dilacak. Yan Wei tercengang. Lihat, kenapa tiba-tiba ada awan gelap di langit. Saya telah membaca beberapa buku kuno, dan ada beberapa catatan terkait. Dimanapun harta langka lahir, akan ada fenomena aneh. Kata Qin Fei Yang. Benar-benar. Yan Wei masih ragu. Qin Fei Yang sangat tidak berdaya dan berkata, desas-desus mungkin salah, tetapi melihat berarti percaya. Ayo pergi dan lihat. Oke. Jika memang ada harta karun langka, maka perjalanan ini sepadan dengan risikonya. Yan Wei menganggup, menarik auranya, dan memimpin Qin Fei Yang ke lautan api di bawah. Gelombang api melonjak dan langsung menelan keduanya. Namun, nyala api tersebut hanyalah nyala api biasa. Salah satunya adalah seorang biksu perang bintang delapan, sedangkan satunya lagi adalah seorang master perang bintang delapan. Api biasa tidak dapat melukai mereka sama sekali. Di bawah api ada semua magma, menggelegak dan bergelombang karena gelombang panas. Keduanya terbang mendekati magma, menahan aura mereka secara ekstrim. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Qin Fei Yang dan Qin Fei Yang tiba-tiba merasakan lebih dari sepuluh aura jauh di langit di depan mereka. Semua aura ini sangat kuat. Terlebih lagi, ada satu aura yang sangat mereka berdua kenal. Itu adalah pria bertopeng. Mungkinkah dia bukan satu-satunya? Yan Wei bingung. Jangan bersuara. Qin Fei Yang membuat gerakan diam dan perlahan naik ke udara. Namun, dia tidak meninggalkan lautan api dan hanya menjulurkan separuh kepalanya. Langsung, dia melihat banyak sosok berdiri tegak di udara di atasnya. Totalnya ada lima belas orang, dan aura mereka tak terduga. Lebih-lebih lagi. Masing-masing dari mereka mengenakan topeng hitam di wajah mereka, membuat mereka terlihat sangat misterius. 838 Begitu banyak orang. Yan Wei kaget. Qin Fei Yang mengirimkan transmisi suara, bagaimana budidaya mereka. Yan Wei mengamati sejenak dengan cermat dan berkata dengan suara yang dalam, jangan menakuti saya, mereka semua adalah kaisar perang. Qin Fei Yang menjadi pucat karena ketakutan. 15 kaisar pertempuran, ini terlalu menakutkan. Astaga! Tatapan Qin Fei Yang melewati 15 orang dan melihat lebih dalam. Untuk menarik begitu banyak kaisar perang, apa sebenarnya yang ada di dalamnya? Suara mendesing. Tiba-tiba, sesosok terbang keluar dari kedalaman dan mendarat di depan 15 orang. Orang ini memiliki rambut putih dan juga memakai topeng hitam. Namun, dari tangannya yang keriput, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang lelaki tua. Salam, Penatua Wu. 15 orang itu membungkuh hormat. N. Penatua Wu menganggup dan bertanya, siapa yang menerobos masuk ke tempat ini? Itu adalah sepasang guru dan murid. Pria bertopeng yang menghentikan Qin Fei Yang sebelumnya berdiri dan berkata, siapa nama mereka? Bagaimana budidaya mereka? Penatua Wu bertanya. Tuannya adalah Wei Yan, seorang biksu pertempuran bintang 8. Muridnya adalah Lin Fan, seorang sekte pertempuran bintang 8. Mereka berdua adalah kultifator nakal. Kata pria bertopeng itu. Penatua Wu berkata, lalu mengapa mereka memasuki pegunungan api? Pria bertopeng itu berkata, Wei Yan mengatakan bahwa mereka ingin pergi ke area ke-9. Saya sudah menyuruh mereka mengambil jalan memutar. Bagus sekali. Saat ini, kita tidak boleh membiarkan siapapun menerobos masuk dan merusak perbuatan baik Tuhan Muda. Jika kamu bertemu orang seperti itu lagi, jangan coba-coba membuju mereka. Bunuh saja mereka. Penatua Wu menginstruksikan, dipenuhi dengan aura pembunuh. Dipahami. 15 orang itu membungkuk dan menjawab. Penatua Wu menambahkan, selain itu, perhatikan lautan api di bawah. Jangan biarkan siapapun menyelinap masuk. Ya. 15 orang itu mengangguk. Astaga. Penatua Wu segera berbalik dan dengan cepat menghilang ke kedalaman. Lautan api. Setelah menyaksikan Penatua Wu pergi, 15 orang itu menundukkan kepala dan mengamati lautan api di bawah. Adapun Qin Fei Yang dan Penatua Wu, mereka telah tenggelam ke dasar lautan api ketika Penatua Wu memerintahkan 15 orang untuk memperhatikan lautan api di bawah. Oleh karena itu, kelima belas orang tersebut tidak menemukannya. Namun, saat mereka berdua hendak melanjutkan perjalanan, perubahan tiba-tiba terjadi. Garis-garis betelki yang mempesona turun dari langit dan memasuki lautan api, membentuk penghalang tidak jauh di depan mereka. Penghalang itu membentang dari tanah ke awan, seperti parit alami. Melihat penghalang itu, wajah Qin Fei Yang tenggelam. Ini jelas merupakan ulah 15 orang itu. Ini sama dengan memotong jalan di depan. Ini karena begitu mereka menyentuh penghalang, 15 orang akan langsung merasakannya. Apa yang harus kita lakukan? Yan Wei bertanya. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata dengan suara rendah, ayo kembali dulu. Suara mendesing. Yan Wei segera berbalik dan memimpin Qin Fei Yang kembali ke arah mereka datang. Secepatnya. Mereka menjauh dari 15 orang itu. Keduanya terbang keluar dari lautan api satu demi satu. Mereka berdiri dalam kehampaan dan memandang ke depan. Yan Wei berkata, Sepertinya seperti yang kamu duga. Harta karun langka telah muncul di kedalaman. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, Bahkan jika ada harta karun langka, lalu kenapa? Kami hanya akan memiliki kesempatan jika kami bisa menyelinap masuk. Yan Wei merenung sejenak dan berkata, Mengapa kita tidak mencoba arah lain? Menurutku itu tidak akan berhasil. Karena dari sikap hati-hatinya, tidak sulit menyimpulkan bahwa harus ada orang yang menjaga arah lain. Kata Qin Fei Yang. Yan Wei berkata, Ini hanya tebakanmu. Kami hanya akan tahu apakah ada atau tidak. Oke, ayo pergi dan melihat. Qin Fei Yang mengangguk. Terlihat Yan Wei tidak mau menyerah begitu saja. Sejujurnya, Dia juga tidak mau menyerah. Karena rasa keintiman yang tak bisa dijelaskan itu telah merasuki hatinya dan belum hilang. Karena itu, Ia berharap bisa mencari peluang ke arah lain. Namun, Segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Setelah empat jam berputar-putar, Keduanya masih belum menemukan peluang. Karena seperti yang diharapkan Qin Fei Yang, Ada penjaga di segala arah. Lebih-lebih lagi, Menurut perhitungan Qin Fei Yang, Ada lebih dari seratus orang di segala penjuru. Mereka semua memakai topeng dan sangat misterius. Yang lebih konyol lagi adalah orang-orang ini semuanya adalah Raja Perang. Mereka mengepung area tengah, Dan ki pertempuran mereka telah berubah menjadi penghalang, Menutup semua tempat. Bisa dikatakan kedap udara. Saat ini, Qin Fei Yang berdiri di udara di atas puncak gunung berwarna merah tua, Wajah mereka penuh kekhawatiran. Dari kelihatannya situasi saat ini, Sudah dipastikan bahwa harta karun langka telah muncul di dalam. Jika tidak, Pihak lain tidak akan menggunakan barisan yang kuat dan memiliki pertahanan yang ketat. Tetapi karena hal inilah sulit bagi mereka untuk menyelinap masuk ke surga. Yan Wei mengerutkan kening, Menurutmu siapa mereka? Saat pertama kali melihat lima belas orang itu, Dia mengira mereka semua sedang dalam formasi. Tapi dia tidak menyangka sebenarnya ada Tuan Muda. Dengan kata lain, Ratusan Raja Perang ini semuanya adalah pengikut orang ini. Untuk menggunakan begitu banyak Raja Perang sekaligus, Identitas Tuan Muda ini jelas tidak sederhana. Qin Fei Yang bertanya, Mungkinkah seseorang dari wilayah ke-9? Mustahil. Meskipun saya belum pernah ke wilayah ke-9, Saya dapat membayangkan tidak ada suku yang memiliki Raja Perang sebanyak itu. Yan Wei menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, Orang-orang ini pasti berasal dari kekuatan tertentu di Kerajaan Ilahi Pusat. Gumam Qin Fei Yang. Kerajaan Ilahi Pusat. Tatapan Yan Wei bergetar. Jika memang itu masalahnya, Maka dia harus mempertimbangkan dengan hati-hati Apakah dia harus terlibat dalam kekacauan ini atau tidak. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Seberapa kuat pena Tuawu itu. Yan Wei berpikir sejenak, Dan berkata, Melihat auranya, Dia seharusnya lebih kuat dari yang lain. Kalau begitu, Tidak ada yang bisa kita lakukan. Qin Fei Yang menghela nafas, Merasa lemah baik secara fisik maupun mental. Ratusan pria bertopeng itu bukanlah sesuatu yang bisa diatangani, Belum lagi pena Tuawu yang lebih kuat. Hem. Yan Wei terkejut, Dan berkata, Kamu menyerah begitu saja. Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, Hidup lebih penting dari apapun, Ayo pergi. Yan Wei melihat ke wilayah tengah, Menghela nafas dalam-dalam, Dan pergi bersama Qin Fei Yang. Wow. Tapi saat ini. Di langit, Hembusan angin tiba-tiba naik. Suara siulan angin bagaikan guntur, Bergema di langit dan bumi. Hem. Yan Wei segera berhenti. Keduanya mendongak, Mata mereka penuh keterkejutan. Di langit, Awan gelap bergulung-gulung, Seolah mampu meruntuhkan gunung Dan menjungkir balikkan lautan. Bahkan di dalam awan gelap, Samar-samar seseorang dapat menangkap Jejak busur petir yang samar-samar terlihat. Apa yang sedang terjadi? Yan Wei terkejut. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, Tidak bisa mengerti. Tiba-tiba, Di suatu tempat di langit yang jauh, Pusaran perlahan muncul. Begitu pusaran itu muncul, Angin di langit menjadi semakin menakutkan. Terlebih lagi, Ia masih berkembang pesat dan semakin besar. Qin Fei Yang berdiri di udara Seperti perahu kecil di tengah lautan luas, Bergoyang maju mundur. Bahkan saat angin bertiup, Ada sensasi kesemutan di kulitnya. Mungkinkah ini? Dia menatap pusaran itu, Dan sebuah pikiran menakutkan muncul di benaknya. Suara mendesing. Tiba-tiba, Dia melihat ke bawah. Tepat di bawah pusaran air, Ada sebuah gunung besar. Gunung raksasa itu tingginya puluhan ribu kaki, Seluruhnya berwarna merah, Seolah-olah terbuat dari magma, Dan memancarkan aura yang agung. Mungkinkah harta karun itu berada di puncak gunung? Yan Wei terkejut. Qin Fei Yang tidak mengatakan apa-apa, Tapi matanya bersinar terang. Ledakan. Tiba-tiba, Suara keras meledak di langit, Seperti guntur ilahi surga ke-9, Mengguncang darah dan kikin Fei Yang. Bahkan wajah Yan Wei sedikit pucat. Apa itu? Mata Yan Wei penuh dengan keterkejutan. Guru. Qin Fei Yang mengucapkan kata demi kata. Wajah Yan Wei penuh rasa tidak percaya. Bagaimana guntur bisa begitu menakutkan? Suara mendesing. Qin Fei Yang tiba-tiba mengangkat kepalanya Dan melihat pusaran itu lagi. Dia melihat bahwa di dalam pusaran, Busur listrik tidak lagi terlihat samar-samar, Tetapi terlihat sepenuhnya. Ada puluhan ribu busur listrik, Seperti ular kecil, Bergerak dengan ganas di awan gelap, Memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seperti yang kuduga, Mundur. Qin Fei Yang berbisik kepada Yan Wei, Dan dengan cepat mundur. Melihat ini. Yan Wei tertegun, Dan juga mundur bersama Qin Fei Yang, Dan berkata dengan heran, Apa yang terjadi? Kesengsaraan surgawi. Qin Fei Yang berkata dengan sungguh-sungguh. Apa? Yan Wei mengangkat kepalanya dan melihat pusaran itu, Matanya penuh ketakutan. Saya telah membaca buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya, Dan salah satunya dengan jelas mencatat informasi tentang kesengsaraan surgawi. Setiap makhluk hidup di dunia akan menghadapi kesengsaraan surgawi saat mereka menjadi dewa. Jika mereka berhasil, Mereka akan menjadi dewa dan mengendalikan segala sesuatu di dunia. Tetapi jika gagal, mereka akan dihancurkan, Dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi. Kata Qin Fei Yang. Yan Wei berkata, Maksudmu, tidak ada harta karun sama sekali, Tetapi seseorang sedang mengalami kesengsaraan surgawi di puncak gunung. Qin Fei Yang mengangguk. Tapi tiba-tiba, Seolah memikirkan sesuatu, Matanya bergetar, Dan dia menggelengkan kepalanya. Tidak, ini bukan kesengsaraan surgawi. Hmm. Yan Wei tertegun, Dan berkata, Jika ini bukan kesengsaraan surgawi, Lalu apa itu? Menurut buku-buku kuno, Ketika kesengsaraan surgawi turun, Awan kesusahan biasanya berwarna emas. Tetapi sekarang awan kesusahan adalah awan gelap, Yang tidak sesuai dengan informasi yang tercatat di buku-buku kuno. Apakah informasi yang tercatat di buku kuno salah? Qin Fei Yang mengerutkan kening, Matanya penuh kebingungan. Selama percakapan, Ukuran pusarannya sudah puluhan ribu kaki. Di dalam, Busur listrik menyala, Dan cahayanya tidak terbatas. Dari jauh, Pusaran itu tampak seperti bulan yang cerah. Meskipun saya tidak tahu apa yang terjadi, Ini jelas merupakan kesengsaraan surgawi. Kekuatan kesengsaraan surgawi cukup untuk memusnahkan makhluk hidup apapun, Mari kita terus mundur. Kata Qin Fei Yang. Suara mendesing. Keduanya mundur puluhan ribu kaki lagi, Dan berdiri di puncak gunung, Memandangi pusaran di langit. Waktu berlalu nafas demi nafas. Sekitar seratus nafas kemudian, Lebih dari selusin sosok melesat seperti kilat. Itu adalah pria bertopeng misterius. Mata Qin Fei Yang menjadi gelap dan berkata, Kita tidak dapat ditemukan oleh mereka. Terus mundur. Yan Wei melambaikan tangannya, Berbalik, Dan bergegas kembali bersama Qin Fei Yang. Segera. Pria bertopeng datang ke puncak gunung tempat Qin Fei Yang dan Li Tianlan berhenti. Melihat sekeliling, Pria bertopeng itu mendarat di puncak gunung satu demi satu. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan Li Tianlan juga menahan aura mereka Dan mendarat di puncak gunung setengah mil di belakang. Yan Wei menatap pusaran itu, Dan berkata dengan curiga, Sudah lama sekali, Mengapa kesengsaraan surgawi belum muncul? Jangan khawatir. Ini baru saja terjadi, Dan akan segera muncul. Kata Qin Fei Yang. Sebelum dia selesai berbicara, Nyala api yang terang tiba-tiba keluar dari puncak-puncak raksasa tepat di bawah pusaran. Ledakan. Retakan. Di langit, Guntur tiba-tiba meledak. 839. Mengerikan sekali. Kekuatan surga sangat luas dan perkasa, Mengintimidasi semua makhluk hidup. Qin Fei Yang dan Yan Wei tidak bisa menahan gemetar baik secara fisik maupun mental. Bahkan pria bertopeng itu memperlihatkan ekspresi ketakutan di wajah mereka. Apa sebenarnya itu? Qin Fei Yang melihat apinya. Munculnya kesengsaraan surgawi pasti terkait dengan nyala api. Retakan. Tiba-tiba. Sambaran petir yang gemilang turun dari langit, Langsung menuju puncak gunung. Itu seperti cahaya fajar di kegelapan, Bersinar ke segala arah. Mengaum. Pada saat yang sama. Di puncak gunung, Auman binatang yang keras dan jernih terdengar, Dipenuhi dengan rasa keagungan yang luar biasa. Ekspresi Qin Fei Yang membeku. Itu sebenarnya adalah binatang buas yang sedang mengalami kesengsaraan. Dia menoleh untuk melihat Yan Wei dan berkata, Mungkinkah kaisar binatang yang kamu bicarakan? Mustahil. Kaisar binatang itu memang sangat kuat, Tapi saya yakin ketika saya pertama kali datang ke sini, Budidayanya tidak akan melampaui Raja Perang. Yan Wei dengan tegas menolak. Ledakan. Dalam sekejap mata. Petir menyambar puncak gunung. Seluruh gunung langsung hancur. Pada saat gunung itu hancur, Seekor binatang buas memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Itu adalah binatang buas berwarna merah menyala. Tubuhnya tidak besar, Panjangnya sekitar 3 sampai 4 meter. Ia tampak seperti singa, Seluruh tubuhnya dipenuhi api, Tetapi ada dua sayap merah menyala di punggungnya. Bukankah ini singa bersayap api? Mata Yan Wei membelalak. Sepanjang jalan, Mereka bertemu dengan singa bersayap api yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun singa bersayap api ini jauh lebih kecil dibandingkan singa bersayap api lainnya, Ia memang merupakan singa bersayap api. Sepertinya aku pernah melihatnya sebelumnya. Selain itu, Itu yang memberiku rasa keakraban. Bisik Qin Fei Yang. Yan Wei terkejut, Dan bertanya dengan heran, Bukankah ini pertama kalinya kamu berada di pegunungan api? Bagaimana Anda bisa melihatnya sebelumnya? Aku juga tidak tahu. Lagi pula, Aku hanya merasakan keakraban yang tak bisa dijelaskan, Seolah-olah aku mengetahuinya. Qin Fei Yang mengangkat kepalanya dan menatap singa bersayap api, Matanya dipenuhi kebingungan. Dia yakin dia belum pernah melihat singa bersayap api ini sebelumnya. Tapi kenapa dia punya perasaan seperti itu? Mengaum. Setelah dibombardir oleh kesengsaraan surgawi, Singa bersayap api berlumuran darah. Namun, Matanya yang seperti lonceng mengandung kemauan keras, Serta sedikit ejekan dan penghinaan. Itu memberi orang perasaan bahwa ia meremehkan kekuatan surga. Retakan. Bersamaan dengan suara gemuruh yang keras, Ujian Dewa yang kedua pun mendarat. Petir menyambar ke segala arah dan menerangi langit. Namun, Singa bersayap api tidak hanya tidak menghindar, Ia malah melebarkan sayapnya dan mengambil inisiatif untuk menghadapi serangan tersebut. Aura ganas yang menakutkan menyebar ke segala arah, Menyebabkan semua orang mengangkat alis. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan hebat seperti komet. Mengaum. Singa bersayap api melolong kesakitan saat tubuhnya terbuka. Darah menyembur ke udara saat diledakan ke pegunungan di bawah. Murid Kinfei yang berkontraksi. Kekuatan kesengsaraan surgawi terlalu menakutkan. Meskipun singa bersayap api tampaknya tidak dapat dihentikan, Tidak mungkin ia dapat menahannya. Seberapa kuatnya? Dia memandang Yanwei dan bertanya. Menurut kesimpulanku, Dia seharusnya adalah kaisar tempur bintang dua atau tiga. Kata Yanwei. Kinfei yang berkata dengan suara rendah, Kalau begitu, dia pasti tidak akan mampu menahannya. Yanwei mengerutkan kening dan berkata, Mari kita tidak membicarakan apakah ia dapat menahannya atau tidak. Mari kita bicarakan mengapa ia mengalami kesengsaraan surgawi terlebih dahulu. Aku tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Dia juga bingung. Secara logika, terlepas dari apakah itu binatang atau manusia, Kesengsaraan surgawi hanya akan turun ketika mereka menerobos ke alam perang ilahi. Namun, budidaya singa bersayap api jelas tidak cukup. Mengaum. Dalam sekejap mata, Singa bersayap api yang diledakkan ke pegunungan di bawah bergegas ke langit dan meraung ke langit, Memprovokasi kekuatan surga. Ledakan. Retakan. Tampaknya provokasinya benar-benar membuat marah kekuatan surga. Kesengsaraan surgawi ketiga dengan cepat turun. Lebih-lebih lagi. Entah itu kecepatan atau pergerakannya, Itu lebih menakutkan daripada dua kesengsaraan surgawi sebelumnya. Ledakan. Kesengsaraan surgawi bersifat agresif dan tiba dalam sekejap, Menyerang tubuhnya dengan keras. Kedua sayap di punggungnya patah di tempat dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Singa bersayap api sekali lagi diledakkan. Dalam sekejap. Di tempat ini gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Magma meletus, Dan tanah dalam radius beberapa mil langsung rata dengan tanah. Jagoan. Pada saat yang sama, Pria tua berambut putih yang dikenal sebagai, Wu Tua, terbang bersama seorang pemuda berpakaian ungu. Hmm. Qin Fei Yang sedikit terkejut saat dia melihat pemuda itu dari jauh. Orang itu berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia memiliki sosok yang tinggi dan penampilan yang mengesankan. Namun, saat ini, dia juga dalam kondisi yang menyedihkan. Yan Wei berkata dengan suara rendah, Tuan muda yang dibicarakan oleh orang-orang bertopeng itu pastilah dia. Sekte Perang Bintang Sembilan tidaklah sederhana. Gumam Qin Fei Yang. Yan Wei berkata, Menurutmu apakah tujuannya adalah singa bersayap api ini? Itu mungkin. Qin Fei Yang menganggup. Saat keduanya berbicara, Wu Tua dan pemuda berpakaian ungu telah mendarat di depan pria bertopeng. Salam, Tuan Muda. Pria bertopeng itu buru-buru membungkuk. Pemuda berpakaian ungu itu menganggup dan menundukkan kepalanya untuk melihat singa bersayap api yang tergeletak di magma. Saat ini, Sayap singa bersayap api patah dan tubuhnya compang kemping. Ia berada di ambang kematian dan bisa dikatakan berada dalam bahaya. Namun, kesengsaraan surgawi tidak menunjukkan belas kasihan. Kilatan guntur surgawi keempat turun dari langit, menderu di langit saat ia dengan ganas menyerang ke arah singa bersayap api. Mengaum. Tiba-tiba, singa bersayap api meraum dan terbang ke udara. Pada saat yang sama, tanah di bawahnya retak, dan nyala api seukuran telapak tangan keluar dari celah tersebut. Pil api. Yan Wei memelototinya. Ini bukan api pil. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Dia memahami pil api dengan sangat baik. Pil api memiliki aura yang sangat istimewa. Dan kumpulan api ini tidak memiliki aura pil api. Cepat ambil. Pada saat yang sama, pemuda berpakaian ungu itu berteriak. Keinginan dan keserakahan yang kuat muncul di matanya. Jagoan. Wu Tua segera bergegas menuju api seperti kilat. Kamu mendekati kematian. Singa bersayap api juga memperhatikan Wu Tua pada saat pertama, dan matanya dipenuhi dengan cahaya ganas yang menakjubkan. Ledakan. Tiba-tiba. Nyala api keluar dari tubuhnya dan menerkam Wu Tua dengan kekuatan yang luar biasa. Jika bukan karena pil api, apa yang mereka rebut? Yan Wei terkejut. Qin Fei yang juga bingung. Apa yang coba dilakukan orang-orang ini? Mencari kematian. Wu Tua mencibir dan berkata, jika bukan karena Tuan mudaku menyukaimu, aku pasti sudah membunuhmu sejak lama. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambai. Betelki di telapak tangannya melonjak dan berubah menjadi aliran deras yang melonjak ke depan. Ledakan. Nyala api itu langsung musnah. Engah. Singa bersayap api memuntahkan seteguk darah dan auranya menjadi semakin lemah. Karena kamu tidak mau menurut, kami hanya bisa merebut api hatimu. Selama kami mendapatkannya, mari kita lihat bagaimana kamu bisa melompat-lompat. Wu Tua tidak kenal ampun. Dia melangkah ke udara dan tangan tuanya meraih api jantung seperti cakar elang. Seluruh dirinya seperti pedang tajam, tajam dan mengancam. Melihat Qin Fei yang acu tak acu, Yan Wei mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak akan membantu? Bagaimana saya bisa membantu? Qin Fei yang bertanya. Singa bersayap api ini memberinya rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan. Dia memang ingin membantu. Tetapi dengan kekuatannya yang kecil, bagaimana dia bisa membantu? Mata Yan Wei berbinar dan dia berkata dengan suara yang dalam, beri aku salah satu tulang rusuk itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Qin Fei yang terkejut dan bertanya. Menurut pengamatanku, selain Wu Tua, budidaya pria bertopeng lainnya pada dasarnya berada di level kaisar tempur bintang satu. Aku ingin bertaruh. Kata Yan Wei. Apa kamu yakin? Qin Fei yang mengerutkan kening. Yan Wei mengangguk. Qin Fei yang tidak ragu-ragu dan mengambil tulang rusuknya dan menyerahkannya kepada Yan Wei. Yan Wei meraih tulang rusuknya dan menyembunyikannya di lengan bajunya. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan sembilan langkah iblis surgawi dan bergegas menuju puncak gunung tempat pemuda berpakaian ungu itu berada. Hari-hari ini, saat mereka dalam perjalanan, Yan Wei juga mengembangkan sembilan langkah iblis surgawi. Meskipun dia tidak sepenuhnya mahir dalam hal itu, dia masih bisa melepaskan setengah dari kekuatannya. Kedua puncak gunung itu hanya berjarak setengah mil. Bagi Yan Wei, yang bergerak dengan kecepatan penuh, hanya butuh beberapa saat. Tapi di waktu yang sama, para pria bertopeng juga merasakan aura Yan Wei. Kalian tidak pergi. Salah satu pria bertopeng berkata dengan heran. Jelas sekali. Dialah yang mencegat Qin Fei yang dan dua lainnya. Yan Wei tidak menjawab, matanya dipenuhi cahaya tajam. Kamu tidak tahu hidup dan mati. Tatapan pria bertopeng itu menjadi dingin, dia berbalik dan mengambil langkah maju, bergegas menuju Yan Wei. Saat itu juga, keduanya bertemu di langit. Apakah kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Yan Wei tertawa dingin, tulang rusuk yang tersembunyi di balik lengan bajunya menghantam kepala pria bertopeng itu dengan keras. Ah! Pria bertopeng itu mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan terlempar ke tempat. Tengkoraknya hancur, dan beberapa retakan muncul di kepalanya saat darah mengalir keluar. Namun, dia tidak mati, hanya terluka. Namun meski begitu, Yan Wei sangat gembira. Dengan penuh percaya diri, dia bergegas menuju pemuda berpakaian ungu itu. Namun, pemuda berpakaian ungu dan pria bertopeng lainnya dikejutkan oleh tulang rusuknya. Tulang rusuk siapa itu? Itu sebenarnya memiliki kekuatan yang menakutkan. Saat mereka dalam keadaan linglung, Yan Wei mendarat di puncak gunung dan meraih leher pemuda berpakaian ungu itu. Pada saat yang sama, Wu Tua juga meraih kumpulan api jantung. Kesengsaraan surgawi keempat juga menimpa singa bersayap api. Ledakan. Singa bersayap api sekali lagi diledakkan, dan magmanya terciprat setinggi ratusan kaki. Setelah merebut api jantung singa bersayap api, Wu Tua segera menoleh ke arah Yan Wei, matanya muram dan menakutkan, dan berkata, apakah kamu tahu siapa yang kamu provokasi sekarang? Aku tidak tahu. Aku juga tidak ingin tahu. Yan Wei berkata dengan acuh tak acuh. Kamu akan mati. Tidak hanya kamu yang akan mati, keluargamu, teman-temanmu, mereka semua akan mati karena tindakan bodohmu. Pemuda berpakaian ungu tidak khawatir sama sekali. Dia dengan dingin menatap Yan Wei, seolah-olah sedang melihat seekor semut penuh penghinaan. Apakah begitu? Qin Fei yang maju selangkah, berjalan menuju puncak gunung, dan berkata sambil tersenyum tipis, bahkan jika kami akan mati, kamu pasti akan mati di depan kami. Pupil pemuda berpakaian ungu menyusut, dan dia menatap Qin Fei yang dengan sedikit kecurigaan di matanya. Bajingan kecil, aku sangat menyesal tidak membunuhmu saat itu. Pada saat ini, pria bertopeng yang dikirim terbang meraung dan bergegas menuju Qin Fei yang dengan aura pembunuh. Apakah kamu berani menyentuhnya? Wajah Yan Wei menjadi dingin, dan tangan besar yang mencengkeram leher pemuda berpakaian ungu itu meremasnya dengan kuat. Retakan. Suara tajam dari sesuatu yang pecah bisa terdengar. Wajah pria bertopeng itu berubah, dan dia segera berhenti. Bukannya aku meremehkanmu, tapi meskipun kamu ingin membunuh kami, kamu tidak bisa melakukannya. Qin Fei yang melirik pria bertopeng itu dengan jijik, dan mendarat di puncak gunung, berdiri di samping Yan Wei. Mengaum. Singa bersayap api mengaum dan menyeret tubuhnya yang terluka ke langit. Ketika melihat Qin Fei yang, dia terkejut. Ia juga merasakan rasa keakraban yang tak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Suara mendesing. Namun ia tidak berpikir terlalu banyak. 840. Qin Fei yang memandang singa bersayap api. Dari matanya, tidak sulit untuk melihat bahwa apa yang disebut api jantung ini sangat penting baginya. Desir. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap Wu Tua, segera kembalikan api hati itu, atau aku akan membunuh Tuan Mudamu. Kamu berani. Wu Tua berteriak dengan marah, suaranya tegas. Orang-orang bertopeng itu juga mengepung Qin Fei yang dan Wu Tua, mata mereka menunjukkan cahaya yang tajam. Kamu tidak berani. Qin Fei yang terkeke, mengeluarkan belati biasa, dan dengan lembut menggosok pedangnya. Tiba-tiba, dengan lambayan tangannya, dia langsung memotong lengan kanan pemuda berbaju umu itu. Darah segera muncrat. Pemuda berbaju umu itu juga sangat kesakitan hingga wajahnya berubah. Kemudian, Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan menyeringai pada Wu Tua, dan berkata, jangan menantang kesabaran saya. Wu Tua berkata-kata demi kata, menekan suaranya, kamu meminjam keberanian dari surga, tahukah kamu? Apakah kamu mengancamku? Maaf, aku takut pada segalanya, tapi aku tidak takut dengan ancaman. Qin Fei yang tersenyum tipis, mengangkat lengannya, dan memotong lengan kiri pemuda berbaju umu itu. Ah! Pemuda berbaju umu tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong dengan sedih. Namun, Wu Tua masih belum berniat membalas api jantungnya. Meskipun Qin Fei yang memotong lengan pemuda berbaju umu, dia sangat yakin bahwa Qin Fei yang tidak akan pernah berani membunuhnya. Qin Fei yang, tentu saja, juga bisa melihat apa yang dipikirkan Wu Tua. Dia tersenyum tipis dan berkata, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang keluarga mu dari Kerajaan Ilahi Pusat. Mu keluarga! Mata Wu Tua bergetar. Sekelompok pria bertopeng juga memiliki sedikit ketakutan di mata mereka. Qin Fei yang melirik mereka satu persatu, mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, aku bahkan berani membunuh anak iblis, apalagi kamu. Apa? Anak iblis dibunuh olehmu? Wajah Wu Tua berubah. Kamu masih belum tahu. Kalau begitu kamu harus bertanya-tanya. Qin Fei yang tertawa. Itu tidak mungkin. Anak iblis adalah yang kedua setelah leluhur agung dan leluhur kedua di keluargamu. Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa membunuhnya. Wu Tua menggelengkan kepalanya tak percaya. Sepertinya kamu tahu banyak tentang keluargamu. Jadi, kamu pasti berasal dari Kerajaan Ilahi Pusat. Dan statusnya di Kerajaan Ilahi Pusat tidaklah biasa. Namun, latar belakang keluargamu tidak berguna bagiku. Qin Fei yang berkata dengan ringan. Wu Tua memandang Qin Fei yang dengan heran. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan terkejut, mungkinkah kamu? Qin Fei yang menganggup dan berkata, ya, saya Qin Fei yang. Dia mengeluarkan pil pemulihan wajah dan melemparkannya ke mulutnya. Segera, penampilan aslinya pulih. Ini benar-benar kamu. Semua orang tercengang. Kesabaranku ada batasnya. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya, apakah kamu ingin mengembalikan api hati? Qin Fei yang melambaikan tangannya dan belati itu menusuk selangkangan pemuda ungu itu. Tubuh dan pikiran pemuda ungu itu menegang. Arus dingin mengalir ke dalam hatinya. Dia segera berteriak, kembalikan api hati padanya. Nyatanya, Wu Tua tidak berani ragu lagi. Meskipun dia belum pernah melihat Qin Fei yang sebelumnya, dia telah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Qin Fei yang di berbagai wilayah besar. Bahkan ketenaran Qin Fei yang telah menyebar ke seluruh kerajaan ilahi pusat. Ini adalah pria yang tidak takut pada apapun. Selama dia mengatakannya, dia akan mampu melakukannya. Dengan lambayan tangannya, api hati berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju singa bersayap api. Retakan. Pada saat yang sama, kesengsaraan kelima juga turun. Singa bersayap api buru-buru bergegas mendekat dan menelan api hati. Pada saat itu, pemandangan ajaib muncul. Luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bahkan sayap patah di punggungnya dengan cepat beregenerasi. Ketika kesengsaraan kelima terjadi, luka-lukanya pada dasarnya telah sembuh. Ia kembali penuh energi dan berinisiatif menghadapi kesengsaraan dengan semangat juang yang tinggi. Ini Qin Fei yang tercengang. Cedera serius seperti itu sebenarnya sembuh dengan sangat cepat. Bukankah ini terlalu konyol? Wu Tua melirik singa bersayap api dan memandang Qin Fei yang dengan murung. Bisakah kamu melepaskan tuan muda sekarang? Apa menurutmu aku bodoh? Jika aku melepaskannya sekarang, tidakkah kamu akan langsung membunuhku? Qin Fei yang memandangnya dengan jijik dan diam-diam berkata pada Yan Wei, hati-hati, jangan biarkan mereka membawanya pergi. Oke. Yan Wei mengangguk. Wu Tua mengangkat alisnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia memperhatikan Qin Fei yang dan Wu Tua. Selama masih ada kesempatan, dia pasti akan mengambil tindakan. Ledakan. Singa bersayap api dan kesengsaraan kelima bertemu di langit. Tidak ada ketegangan. Singa bersayap api diledakkan lagi. Namun setelah menelan api jantung, singa bersayap api sepertinya telah berubah menjadi seekor kecoa yang tidak bisa dibunuh. Setiap kali diledakkan, ia akan segera berdiri dengan kokoh. Keenam. Yang ketujuh. Kedelapan. Setelah seratus nafas waktu, singa bersayap api telah bertahan dari kesengsaraan ke-9. Ini akhirnya berakhir. Gumam Qin Fei Yang. Menurut catatan kuno, kesengsaraan ilahi setiap makhluk hidup pada dasarnya hanya memiliki sembilan kesengsaraan surgawi. Namun, yang mengejutkan Qin Fei Yang adalah bahwa awan kesengsaraan di langit tidak hanya menghilang, tetapi juga menurunkan kesengsaraan ke-10. Bagaimana ini mungkin? Matanya melebar karena marah. Mungkinkah? Tiba-tiba. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya bersinar terang. Pada dasarnya ada sembilan kesengsaraan ilahi. Namun ada beberapa kesengsaraan surgawi khusus yang lebih dari sekadar kesengsaraan ilahi. Di antara mereka, ada semacam kesengsaraan surgawi yang disebut kesengsaraan ilahi nirwana. Dan kesengsaraan ilahi nirwana semacam ini hanya akan muncul dalam keadaan khusus. Itu adalah ikan mas yang melompati gerbang naga, garis keturunannya kembali ke nenek moyangnya. Di dunia, ada binatang buas tertentu yang mewarisi kekuatan garis keturunan binatang dewa. Dan ketika kekuatan garis keturunan ini menunjukkan tanda-tanda kembali ke nenek moyang mereka, kesengsaraan ilahi nirwana akan turun. Misalnya, ular naga hitam memiliki kekuatan garis keturunan naga sejati di tubuhnya. Jika suatu hari, ia berubah menjadi naga ilahi sejati, ia juga akan menghadapi baptisan kesengsaraan ilahi nirwana. Dengan kata lain, Singa bersayap api di depannya mungkin memiliki kekuatan garis keturunan dari binatang dewa tertentu yang mengalir di tubuhnya. Atau mungkin, ia pernah menyatu dengan darah binatang suci tertentu secara kebetulan. Dan pada saat ini, ia sedang bertransformasi. Retakan. Kesengsaraan ke-10 dicurahkan, memancarkan kekuatan surgawi yang hampir merupakan jumlah dari sembilan kesengsaraan sebelumnya. Singa bersayap api memandang kesengsaraan surgawi dengan kegembiraan dan ketakutan di matanya. Tiba-tiba, itu membubung ke langit, berubah menjadi aliran cahaya, dan bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang sangat kuat. Ledakan. Dalam sekejap, itu bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi. Suara gemuruh meledak di langit, mengguncang langit dan bumi. Kekosongan itu berubah secara gila-gilaan. Mengaum. Pada saat yang sama, singa bersayap api melolong dan menghantam tanah di bawahnya, tenggelam dalam magma, dan tidak bangun untuk waktu yang lama. Apakah sudah mati? Yan Wei bergumam. Qin Fei yang berkata, dengan kekuatan surgawi yang begitu menakutkan, bahkan jika ia tidak mati, ia akan kehilangan lapisan kulitnya. Ledakan. Sebelum suaranya memudar, aura mengejutkan tiba-tiba menyebar di langit. Qin Fei yang mendongak. Wu Tua dan para pria bertopeng juga melihat ke langit. Mereka melihat busur listrik telah menghilang di pusaran, digantikan oleh nyala api. Seiring berjalannya waktu, nyala api menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, semua awan gelap di langit diwarnai merah. Sekilas tampak seperti lautan api yang menyala dan bergulung di langit. Mengaum. Tiba-tiba, ditemani oleh auman binatang yang keras, bayangan binatang api yang besar meraung keluar dari pusaran. Bayangan binatang itu tingginya ratusan kaki, seperti gunung yang mengjulang tinggi, berlari dan mengaum di langit. Nyala api menerangi separuh langit. Itu seperti binatang buas tertinggi yang turun, memancarkan keagungan besar yang menyelimuti dunia. Belum lagi Qin Fei yang, bahkan Wu Tua dan para pria bertopeng mau tidak mau memiliki pemikiran untuk berlutut dan beribadah di dalam hati mereka. Tiba-tiba, siluet binatang itu berhenti dan menampakkan penampilan aslinya. Apa? Seru Qin Fei yang, matanya hampir keluar. Binatang itu terlihat sangat aneh. Bentuknya seperti rusak kesturi, tetapi kepalanya seperti naga dan ekornya besar seperti sapi. Tubuhnya juga ditutupi sisik yang padat. Bentuknya seperti sisik ular, tetapi juga lebih mirip sisik naga. Lebih-lebih lagi. Di kepalanya, ada dua tanduk sepanjang setengah meter, seluruhnya berwarna merah, mekar dengan cahaya terang. Binatang macam apa ini? Wajah Yanwei tampak kusam. Meskipun binatang buas ini tidak terlihat seperti binatang buas, ia sangat tampan. Dan aura yang dipancarkannya seperti dewa sungguhan. Kepala naga, tanduk, ekor sapi, tubuh rusak. Jika aku tidak salah, itu adalah binatang suci legendaris, Fire Kilin. Qin Fei yang mengucapkan kata demi kata, matanya penuh keterkejutan. Dapat dilihat bahwa kesengsaraan singa bersayap api sebelumnya memang merupakan kesengsaraan nirwana. Api Kilin. Tubuh Yanwei bergetar. Dia juga tahu sedikit tentang Fire Kilin. Dikatakan bahwa Kilin api ini adalah binatang dewa legendaris, sebanding dengan naga dewa dan memiliki kemampuan untuk menentang langit. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah kesengsaraan singa bersayap api, patung Kilin api akan turun. Gemuruh. Kilin api itu berdiri tinggi di langit seperti seorang raja, menghadap dunia. Dunia ini seakan takluk di bawah kakinya. Kekosongan itu hancur dan langit runtuh. Ledakan. Tiba-tiba, gumpalan api keluar dari tubuhnya dan langsung turun. Akhirnya, nyala api itu tenggelam ke dalam magma dan menghilang. Saat berikutnya, singa bersayap api melayang keluar dari magma. Ia menutup matanya, berlumuran api, seolah sedang tidur, terlihat sangat damai. Namun, tubuhnya diam-diam berubah. Pertama, kepala. Kepalanya terus berubah, dan dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, kepala naga muncul di hadapan semua orang. Kemudian, bulunya rontok sedikit demi sedikit, digantikan oleh sisik merah menyala. Kemudian tubuh, ekor, mata, dan anggota tubuhnya juga mulai mengalami perubahan. Sampai akhir, kilin api asli muncul tinggi di langit. Kekuatan binatang suci yang menakutkan juga menyebar, mengejutkan hati semua orang yang hadir. Api kilin. Mata kinfei yang bersinar seperti dua bulan terang. Dia benar-benar tidak menyangka. Singa bersayap api ini sebenarnya memiliki kekuatan garis keturunan dari binatang dewa api kilin. Desir. Dia menoleh ke arahu tua dan bertanya, kamu sudah tahu. Itu benar. Itu juga karena kami mengetahui bahwa ia memiliki kekuatan garis keturunan kilin api sehingga tuan muda ingin menaklukkannya. Tapi binatang ini lebih memilih mati daripada menyerah. Awalnya, kami ingin mematikan api jantungnya secara paksa, karena bagi kilin api, api jantung adalah jalur hidup mereka. Selama api hati kita kendalikan, kita tidak punya pilihan selain menyerah. Tapi binatang ini juga sangat licik. Ia sebenarnya menyembunyikan api jantungnya. Wajah tua-hutua sangat suram. Kinfei yang berkata, kamu berada jauh di Kerajaan Ilahi Pusat, bagaimana kamu tahu bahwa ada singa bersayap api dengan kekuatan garis keturunan kilin di sini? Totem suku kami adalah kilin api. Kami telah mencarinya, berharap menemukan kilin api asli untuk menjadi binatang penjaga suku kami. Sekarang kami akhirnya menemukannya, tapi aku tidak menyangka itu akan dihancurkan olehmu. Wutua menatap Kinfei yang wajah lamanya penuh kebencian.